Daois Yuande dan Suge Xiaosheng telah melewati langit di atas hutan dan terbang menuju tiga gunung. Namun, masih ada aura tersembunyi yang samar-samar terlihat dan terkunci pada mereka. Mereka tidak tahu bahwa bahaya perlahan-lahan mendekat. Master Sekte Suge, Yu Mon saat ini bertindak sembarangan di dunia kultivasi. Dengan adanya fraksi aray Anda, ini benar-benar merupakan berkah bagi dunia kultivasi. Di masa depan, jika Yu Mon bertarung dengan para penggarap, maka para penggarap pasti akan melakukannya. Lebih aman, jalanmu masih panjang, Daois Yuande tertawa. Segala macam teknik susunan misterius dapat digunakan untuk menghadapi Yu Mon. Aray Masters hanya akan dihargai pada saat seperti ini. Suge Xiaosheng menangkupkan tangannya dan berkata, Senior Yuande memuji fraksi aray kami. Melawan Yu Mon, para murid dan tetua fraksi aray kami tidak dapat bertarung dalam waktu lama dan hanya dapat mengandalkan teknik aray untuk mendukung kami. Kami benar-benar malu. Tuan Ludan yang lainnya sedikit mengangguk. Ini adalah kerugian menjadi seorang master aray. Sebagai master aray siantian, mereka akan mengeluarkan sejumlah besar fondasi aray selama pertempuran. Tidak ada gunanya membiarkan mereka berkelahi. Peran mereka adalah mengatur segala macam susunan pertahanan. Susunan serangan akan membutuhkan banyak kultivator untuk menggunakannya secara bersamaan. Penganut Tau Yuan detertawa, kau tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal ini. Dibandingkan dengan kalian para master aray, kami para alkemis tidak cocok untuk bertempur. Kami hanya bertanggung jawab untuk menyelamatkan. Para alkemis dari Sekte Danding akan berperan sebagai dokter dalam pertarungan antara manusia dan Yu Mon. Mereka akan menggunakan pil untuk merawat para penggarap yang terluka atau menggunakan pil untuk memungkinkan para penggarap menunjukkan kekuatan tempur yang kuat untuk waktu yang singkat. Ada tiga gunung di depan mereka. Mereka telah melewati gunung pertama. Perang antara manusia dan Yu Mon sudah tidak dapat dihindari. Kami para master aray dan alkemis seharusnya menjalankan tugas kami saja. Suge Xiaosheng tersenyum dan mengangguk. Master Sekte Suge benar. Daois Yuan de memimpin semua orang dan terus terbang menuju gunung kedua. Tetapi pada saat ini, Daois Yuan de tiba-tiba menjerit kaget dan berhenti. Apa yang telah terjadi? Suge Xiaosheng melihat tindakan Daois Yuan de dan bertanya dengan bingung. Aku merasa ada yang tidak beres. Yao Wuji, datanglah dan konfirmasikan. Daois Yuan de dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum pandangannya tertuju pada gunung kedua. Gunung kedua subur dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohon pinus dan cemara memberikan keteduhan. Ada juga puncak batu aneh bergerigi yang saling bersilangan. Yao Wuji juga terbang ke sisi Daois Yuan de dan melihat ke gunung kedua. Kemudian, dia mengerutkan kening, paman senior, gunung ini memang terlihat sangat normal dan berbeda, tapi... Tapi aku tidak tahu apa bedanya, kata Daois Yuan de dengan sungguh-sungguh. Yao Wuji mengangguk. Ini adalah wilayah dari Pil Kaldron Sek, dan ketiga gunung ini juga merupakan tempat yang harus mereka lewati ketika melakukan perjalanan dari Pil City ke Pil Kaldron Sek. Setelah berjalan puluhan tahun, mereka sangat akrab dengan mereka, namun hari ini, gunung ini tiba-tiba memberi mereka perasaan aneh. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya. Mungkin kita hanya paranoid, ayo cepat kembali dan jangan menunda urusan penting, paman bela diri. Orang luar mungkin tidak mengetahui sifat lelaki tua itu, tapi Yao Wuji mengetahuinya dengan baik. Biasanya orang tua itu akan selalu bertingkah sembrono di depan bangsanya sendiri. Kadang-kadang, ketika dia menemui jalan buntu, bahkan Daois Yuan dan pun tidak berdaya melawannya. Jika ada yang aneh, dia pasti akan pergi dan memeriksanya. Mata Zuge Xiao Sheng bersinar dengan cahaya aneh. Karena mereka tidak terbiasa dengan medan di sini, mereka tidak mengungkapkan pendapat apapun dan hanya menunggu instruksi Daois Yuan de. Penganut Tau Yuan de sepertinya merasa tidak baik menundanya lebih lama lagi. Namun, matanya masih dipenuhi keraguan saat dia berkata, Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa sedikit tidak nyaman hari ini. Apa masalahnya? Setelah berpikir sejenak, penganut Tau Yuan de berkata, Master Sekte Zuge, kami telah mempermalukan diri kami sendiri di hadapanmu. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin semua orang dan terbang menuju gunung kedua. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Astaga! 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 Batu-batu itu dengan cepat melayang di udara dan mengatur dirinya dengan cara yang aneh namun teratur, mengelilingi Daois Yuan de, Zuge Xiao Sheng dan yang lainnya. Setelah itu, di atas setiap batu, sesosok manusia dengan warna berbeda perlahan muncul. Sosok manusia ini memiliki tinggi dan penampilan yang sama dengan para kultifator. Namun, kulit mereka sepertinya terbungkus lapisan kutikula yang keras. Ada yang sangat kasar, ada yang sangat halus, dan ada pula yang jernih seperti berlian. Kamu Yu Mon. Wajah Daois Yuan de, Zuge Xiao Sheng dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu begitu banyak tu Yu Mon di sini. Jika mereka menghitung dengan cermat, mungkin jumlahnya tidak kurang dari seribu. Sepertinya beberapa dari kalian adalah orang yang kami cari. Pemimpinnya adalah manusia batu yang seluruh tubuhnya hitam pekat dengan cahaya ungu yang aneh. Tingginya dua meter dan setiap inci kulitnya tidak rata. Namun, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tinju di tangannya seperti embusan angin saat dia meninju dadanya, menghasilkan guntur yang menggelinding. Seolah-olah sebuah pukulan dapat menghancurkan gunung dan sungai, menghancurkan kehampaan, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Pendeta Tu Yu Mon tahap melewati kesengsaraan. Dedaunan di hutan berkibar dan suasananya sangat menyesakkan. Elang salju mendarat di puncak pohon di atas Muyu dan merentangkan sayapnya dengan puas. Namun, hal itu tidak lepas landas. Bayangannya tumpang tindi dengan bayangan Muyu. Shadow Kill Inter-Solstice berdiri di bawah bayangan Muyu. Yang ada hanya cahaya dan bayangan buram, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Saya tidak tertarik dengan misi Anda. Pedang di tangan Muyu siap menyerang. Dia telah menghadapi King Ming dari Shadow Kill dan tahu betapa kuatnya teknik Shadow Stilt. Namun, Shadow Kill Inter-Solstice memberinya perasaan bahaya. Saya di sini untuk menerima permintaan Anda. Shadow Kill Inter-Solstice berkata dengan dingin. Terimalah permintaan saya. Muyu sedikit mengernyit. Daun berwarna-warni berjatuhan dari puncak pohon dan mendarat di tubuh Shadow Kill Inter-Solstice. Namun, mereka melewati tubuhnya dan terus jatuh ke tanah. Seolah-olah tubuhnya adalah bayangan, ilusi dan tak terduga. Kamu punya misi untukku. Suara Shadow Kill Inter-Solstice masih setenang biasanya. Itu rendah tapi sepertinya tajam. Keraguan Muyu semakin dalam. Dia merenung sejenak dan berkata, kamu dapat menerima misi apapun. Selama harganya adil. Bahkan jika kamu membunuh seseorang dari istana ketiga. Sama saja, tidak peduli siapa yang kamu bunuh. Shadow Kill Inter-Solstice tidak menunjukkan ekspresi aneh karena istana ketiga. Harga. Tiga batang rumput kebangkitan hati surgawi. Maksudmu ini. Tiga batang biru rumput kebangkitan hati surgawi muncul di kehampaan di depan Muyu. Tanpa aura pembantaian. Muyu tidak bisa melakukannya. Tanaman yang diubah oleh Mooling memiliki aura pembantaian yang kuat. Rumput kebangkitan hati surgawi adalah tanaman yang sangat langka. Sekalipun seseorang membayar harga tinggi, ia mungkin tidak dapat membelinya. Jika seseorang tidak ingin memiliki aura pembantaian, ia harus menemukannya sendiri. Mengapa kamu membutuhkan ini? Itu bukan urusan Anda. Shadow Kill Inter-Solstice tidak menjelaskan. Muyu memandang Jin Siun yang tidak berbicara. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini dan menyelamatkan Daois Yuande. Aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Jika kamu menemukannya, aku akan mengambilnya darimu. Shadow Kill Inter-Solstice berkata dengan dingin. Oke, bunuh dia. Muyu memandang Jin Siun. Elang salju di puncak pohon mengepakkan sayapnya dan terbang. Beberapa bulu rontok dari tubuhnya. Bulu-bulunya berkibar di udara, meninggalkan bayangan samar yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Kesepakatan. Shadow Kill Inter-Solstice telah menghilang ke dalam bayangan Muyu. Suaranya bergema di hutan seolah-olah dia telah berubah menjadi pembawa pesan bayangan pembantaian. Dia ada di mana-mana. Bila bayangan menebas dan membuat lubang di langit di atas hutan putih. Perangkap Jin Siun telah terkoyak. Terima kasih. Muyu ingin membunuh Jin Siun dengan tangannya sendiri, tapi ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan sekarang. Hari ini, Siun tidak menghentikan Muyu karena dia tahu dia tidak bisa. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan, tahukah kamu konsekuensi dari menghalangi istana tiga kali lipat kita? Jin Siun berdiri di tempatnya. Dia tidak bisa merasakan lokasi spesifik Shadow Kill Inter-Solstice. Saya hanya bertanggung jawab atas misi ini. Aku adalah seorang ekstrim imortal, tapi kamu bukan. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa hidup. Jin Siun merasakan semakin banyak tekanan. Namun, Shadow Kill Inter-Solstice tidak mengatakan apapun lagi. Bulu-bulu itu berkibar ringan di udara, meninggalkan bayangan samar. Tiba-tiba, bila bayangan yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar. Mereka seperti bayangan malaikat maut, yang mengikat Jin Siun. Mu Yu, aku lupa memberitahumu bahwa aku membawa lebih dari satu pembantu kali ini. Jin Siun memandang Mu Yu, yang sudah bersiap untuk pergi, dan tertawa senang. Jantung Mu Yu berdetak kencang. Dia baru saja meninggalkan hutan ketika sesosok manusia sekali lagi menghalangi jalannya. Jin Siun benar. Ye Fe Yan sudah menunggunya di luar. Gunung kedua telah hancur total, berubah menjadi Yu Mon, mengelilingi Daois Yuan De dan Suge Xiaosheng. Pendeta Tuyumeng, Suge Xiaosheng berkata dengan suara yang dalam. Pries Tuyumeng, yang memiliki kekuatan bumi, saat ini memimpin Yu Mon. Menurut orang-orang yang selamat dari kota Dongsha, pendeta Tuyumeng tingginya hampir 20 meter dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Di depan mereka jelas terlihat tubuhnya yang menyusut, tapi aura pembunuhan yang mendominasi dan menakutkan di tubuhnya membuat semua orang merasa seolah-olah berada di medan Perang Asura. Mengapa Yu Mon muncul di sini? Daois Yuan De juga terkejut. Tempat ini relatif dekat dengan Sekte Pil Kauldron, tapi dia tidak menyangka akan ada Yu Mon yang ikut bergabung. Terlebih lagi, aura pendeta Tuyumeng jauh melampaui miliknya. Ayo pergi! Daois Yuan De tidak ragu-ragu untuk melindungi semua orang dan ingin mundur ke bawah. Namun, di bawah kendali masing-masing Yu Mon, bebatuan padat di udara telah membentuk bola besar dengan radius 100 meter, menyelimuti mereka di dalamnya. Tongkat Daois Yuan De menyerang sekali lagi, menyerang pengepungan Yu Mon. Ledakan! Suara keras terdengar, namun lengan Daois Yuan De gemetar, namun bebatuannya tidak bergerak sama sekali. Ada jarak tertentu di antara pecahan batu ini, tetapi setiap batu dihubungkan satu sama lain oleh kekuatan khusus. Itu adalah teknik elemen tanah dari formasi lima elemen. Yu Mon tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga memiliki pertahanan yang kuat. Penganut Tau Yuan De adalah seorang ahli pil dan tidak mahir bertarung, sehingga ia tidak mampu menembus pertahanan Tuyumeng. 882 Di atas hutan, sosok Yefeian menghalangi jalan Muyu. Kali ini, dia tidak perlu mengidentifikasi posisi Muyu, karena seluruh tubuh Muyu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia seterang lampu di malam yang gelap. 13 mutiara putih berputar di sekitar tubuh Yefeian. Mereka sama mempesonanya dengan 13 bintang, dengan kuat mengunci posisi Muyu. Ledakan besar terdengar dari jauh. Itu mengguncang awan dan memperingatkan Muyu. Niat membunuh itu seperti matahari di langit. Itu hampir sama dengan milik Muyu. Pendeta Tuyumeng, mereka memang di bawah kendalimu. Pendeta Tuyumeng dan orang-orang dari Istana Ketiga muncul di sini pada waktu yang bersamaan. Jelas sekali bahwa empat pendeta Tuyumeng yang berkuasa berada di bawah komando Istana Ketiga. Pendeta Tuyumeng menghancurkan sebuah kota dengan ratusan ribu kultifator demi niat membunuh. Ini berarti jiwa ratusan ribu kultifator akan menjadi sumber kekuatan Istana Ketiga. Yang menyedihkan adalah para kultifator masih berharap Istana Ketiga bisa memimpin mereka mengalahkan Yumon. Kamu salah. Dunia luar hanya tahu bahwa kamulah yang memanggil Yumon. Yefeian tertawa. Tawanya seperti angin musim semi. Itu sangat lembut. Siapapun akan mengira dia orang baik hanya dengan melihat tawanya. Kamu adalah kaki tangan kejahatan, namun kamu masih berpura-pura menjadi orang baik. Dasar belatung kotor. Pedang klon bayangan Muyu sudah keluar. Ribuan pedang kibangkit dari tanah dan menebas ke arah Yefeian. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Kekuatan pendeta Tuyumeng sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh alkemis tahap kesengsaraan seperti Yuan de Daois. Begitu Muyu ditahan, Yuan de Daois dan yang lainnya akan hancur. Para kultifator mandiri hanya akan tahu bahwa saya di sini untuk menangkap Anda atas nama Istana Ketiga. Pakaian hitam di tubuh Yefeian tersebar, memperlihatkan tubuhnya yang bersinar dengan cahaya putih. Tidak perlu lagi bersembunyi di sini. Tempat ini disegel oleh Tuyumeng. Tidak ada orang yang berkultifasi sendiri yang akan datang ke sini. Tiga belas mutiara putih mulai berputar dengan cepat, memancarkan sinar cahaya yang membentuk penghalang di depannya, menghalangi pedang Kimuyu. Dia memiliki tiga belas mutiara putih, dan penyihir putih di bawah memiliki dua belas mutiara putih. Mungkinkah semakin sedikit mutiara yang dimilikinya, semakin kuat mutiaranya? Suai kecil bertanya dari dada Muyu. Tidak peduli berapa banyak manik-manik yang ada, semuanya layak mati. Aura pembunuh membuat Muyu tampak seperti dewa pembunuh yang dingin. Energi pedangnya menembus langsung ke awan seperti pedang raksasa yang mencapai langit, menggerakkan angin dan awan di langit. Itu bercampur dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan udara tiba-tiba menjadi stagnan. Pedang raksasa, yang berisi kekuatan mengerikan, memecahkan kehampaan dan menebas ke arah Yefeian. Teknik Jiwa Luoyin, Lonceng Pengguncang Jiwa Yefeian tidak berani meremehkan pedang arogan Muyu. Dia juga sedikit terkejut karena Muyu tampak jauh lebih kuat daripada saat dia bertemu dengannya di pavilion abadi ekstrim di kota Lansi. 13 Mutiara Putih, seukuran kepalan tangan, bergabung bersama di depan Yefeian. Mutiara Putih itu berubah menjadi bola putih besar setinggi ratusan meter, seperti bulan yang cerah. Kemudian, bola putih besar itu tampak meleleh, memperlihatkan lonceng kuno berwarna putih besar yang diukir dengan pola aneh. Lonceng Pengguncang Jiwa yang besar ini langsung menyelimuti Yefeian. Pada saat yang sama, seluruh Sol Saking Bel menjadi transparan. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa Yefeian telah mendarat di tengah-tengah Sol Saking Bel. Pada saat yang sama, pedang Ki Muyu, yang dicampur dengan aura pembunuh tirani, turun dari langit dan meledak ke Sol Saking Bel. Berdengung. Saat Sol Saking Bel dan pedang Ki bertabrakan, terdengar suara yang tajam. Suara ini menyebar ke segala arah dalam bentuk gelombang putih. Gelombang suara terlihat jelas. Ki spiritual di udara juga melonjak seperti lapisan gelombang besar, menutupi Muyu. Saat suara tajam memasuki telinga Muyu, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Muyu. Dia melihat adegan Zuge Xiaosheng menggunakan teknik susunan yang kuat untuk membunuh Daois Yuan De secara langsung. Muyu terbebas dari ilusi dalam sekejap. Gelombang suara dari Sol Saking Bel ini sebenarnya dapat menimbulkan ilusi yang paling dikhawatirkan seseorang muncul di benaknya dan mengganggu pikirannya. Ketika dia sadar kembali, Yefayan telah membentuk mantra di Sol Saking Bel. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan meledakannya ke Sol Saking Bel. Sol Saking Bel langsung bergetar, dan gelombang suara putih menyapu lagi. Itu seperti gelombang mengamuk yang menutupi Muyu. Muyu dengan cepat menutup indera pendengarannya. Hanya dengan cara ini dia tidak akan terpengaruh oleh jam yang mengguncang jiwa. Pedang Ki di tangannya berputar, dan awan di langit tampak berputar di sekitar pedang pembelah jiwa, membentuk pusaran air. Kehendak pedang dari langit terus menyatu ke dalam pedang pemecah jiwa miliknya. Satu pedang mengguncang sembilan langit. Pedang Ki langsung turun, bagaikan perahu ringan yang menunggangi angin dan memecah ombak di langit. Itu menghancurkan gelombang-gelombang suara yang mengamuk dan meledak ke Sol Saking Bel lagi. Berdengung. Gelombang suara yang tajam menyebar lagi, tapi jam penggetar jiwa hanya bergetar sedikit, menahan niat pedang dari langit. Namun, bentuk jam penggetar jiwa menjadi lebih solid. Wajah Yefayan, yang sebelumnya tampak suci, juga menunjukkan sedikit keseriusan. Namun, Muyu telah memadatkan niat pedang dari surga lagi. Maksud pedang ini berasal dari konsepsi artistik yang digunakan komandan kecil untuk mengendalikan langit. Dia juga telah memahami sebagian darinya. Saat pedang itu ditebas lagi, udara di dalam kehampaan sepertinya terkompresi dengan keras. Bahkan ada celah di udara. Cahaya Qian menyinari seluruh hutan, yang terlihat sangat dingin. Teknik jiwa Luo Yin, jiwa terguncang kembali ke ketiadaan. Yefayan menyerang dengan telapak tangannya lagi dan meledakannya ke Sol Saking Bel. Sol Saking Bel mengeluarkan suara lembut. Semua gelombang suara yang menakutkan berkumpul dan berputar satu sama lain membentuk pusaran gelombang suara yang besar. Angin puyuh membuat udara meledak dengan keras. Itu memenuhi maksud pedang Muyu dari surga. Suara mendesing. Gelombang suara berputar dengan cepat dan secara paksa memperlambat turunnya pedang Ki Muyu. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu di udara. Lonceng pengguncang jiwaku bukanlah sesuatu yang bisa kamu hindari dengan menghalangi pendengaranmu. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Yefayan berubah menjadi hantu dan terus-menerus meledak ke Sol Saking Bel. Setiap kali telapak tangan dan kakinya mendarat di Sol Saking Bel, Sol Saking Bel akan mengeluarkan gelombang suara putih yang lebih kuat. Gelombang suara putih ini melewati maksud pedang dari sudut yang berbeda dan menuju ke tubuh Muyu. Pola susunan emas langsung menutupi tubuh Muyu. Itu seperti lapisan riak. Gelombang suara putih mengelilingi Muyu dan terus bergulir ke depan. Mereka bergabung ke dalam pola susunan emas dan terus bergerak maju. Namun, mereka tidak pernah bisa mencapai sisi Muyu. Arai, begitu dekat, namun jauh terpisah. Namun, semakin banyak gelombang suara putih yang keluar dari Sol Buster Bel, menyatu menjadi rune emas. Tekanan pada teknik susunan Muyu juga meningkat. Dia hanya bisa mempertahankan niat pedangnya yang mengerikan saat sosoknya melintas dan mundur. Pada saat ini, gelombang suara putih yang berjatuhan telah menghancurkan So Klos, ia towards apart dan melewatinya. Salah satu gelombang suara kecil bahkan menyentuh bahunya. Merasa seperti terbakar api, Muyu merasa bahunya seperti tertusuk pisau tajam. Seluruh bahunya terasa sakit. Serangan terhadap jiwa. Gelombang suara putih yang dipancarkan dari Sol Saking Bel dapat mengguncang jiwa dan menyebabkan kerusakan secara langsung. Rasa sakit di tubuh Muyu memperlambatnya. Gelombang suara putih telah mengelilinginya dari Sol Saking Bel lagi. Kali ini, dia tidak bisa mengelak. Kali ini, aku akan membuatmu memohon kematian. Ye Fe Yan tertawa terbahak-bahak. Dia sudah tahu bahwa Muyu tidak bisa mengelak dan hanya bisa menerima serangan ini secara langsung. Dengan banyaknya gelombang suara putih yang menyentuh tubuhnya, jiwanya akan rusak. Begitu jiwa dirusak, ia akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bahkan orang-orang dari Istana Ketiga tidak dapat melarikan diri. Muyu melepaskan tangan kirinya. Pola susunan melingkari ujung jarinya dan beriak di depan dadanya. Kemudian, seperti riak transparan, ia mengembun dan menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, gelombang suara putih juga menerpa dia. Apa? Gelombang suara putih itu tidak melukai Muyu seperti yang Ye Fe Yan bayangkan. Sebaliknya, mereka memukul tubuh Muyu dan melewati tubuh Muyu. Seolah-olah itu tidak mempengaruhi Muyu sama sekali. Suara siulan datang dari belakang Sol Saking Bel. Ye Fe Yan menoleh dan melihat gelombang suara putih yang dia gunakan untuk menyerang Muyu telah melewati Muyu dan datang ke arahnya. Itu adalah arai gambar cermin. Itu adalah susunan yang telah diajarkan pohon mati kepada Muyu bagaimana cara meningkatkannya. Gelombang suara putih ini dipandu ke sisi lain oleh Muyu dengan cara yang cerdik. Mereka lolos dari persepsi Ye Fe Yan dan menekan jam yang mengguncang jiwa. Jam yang mengguncang jiwa itu stabil seperti gunung di udara. Itu kuat tapi berat. Bahkan Ye Fe Yan tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan. Gelombang suara putih keluar dari Sol Booster Bell. Saat itu mengenai Sol Booster Bell lagi, itu tidak diserap oleh Sol Booster Bell. Sebaliknya, ia mengeluarkan ledakan yang mengguncang bumi, menyebabkan seluruh lonceng pembasmi jiwa bergetar dengan cepat. Pochi. Darah muncrat dari mulut Ye Fe Yan dan terciprat ke Sol Saking Bell. Wajah suci putihnya yang awalnya bersinar tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Seluruh tubuhnya juga mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Aku bertanya-tanya kenapa si idiot kecil dengan cahaya putih ini bersembunyi di dalam bell dan tidak mati setelah terkena pedang surga. Ternyata satu-satunya hal yang bisa menyakitinya adalah gelombang suaranya sendiri. Suai kecil bergumam. Kamu bisa melukai dirimu sendiri meskipun kamu menyakiti orang lain. Begitukah? Mu Yu dengan dingin menatap Ye Fe Yan, yang auranya melemah. Sol Saking Bell milik Ye Fe Yan terlalu kuat. Kekuatan destruktif gelombang suara putih terlalu kuat. Itu sangat kuat bahkan dia akan terluka oleh gelombang suaranya sendiri. Ye Fe Yan juga kaget dan marah. Dulu, saat dia menggunakan Sol Saking Bell, dia akan selalu mengontrol arah gelombang suara putih. Dia tidak akan membiarkan gelombang suara putih menyentuh Sol Saking Bell. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menderita di bawah susunan Mu Yu kali ini. Ledakan. Suara hantaman batu besar yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari jauh. Mu Yu sedikit terkejut. Mu Yu, kamu harus cepat dan membantu Dawis Yuande dan yang lainnya. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh Yu Mon atau Suge Xiao Sheng yang dikendalikan. Suai kecil mengingatkan. Mu Yu mengangguk. Dia memandang Ye Fe Yan dan kemudian melihat badai yang terbentuk oleh gelombang suara yang menemui jalan buntu dengan niat pedangnya. Tiga helai rambut putih telah muncul di tangannya. Karena kamu takut dengan gelombang suaramu sendiri, aku akan membantumu. Energi spiritual Mu Yu telah disalurkan ke salah satu rambut putih. Ini adalah kemampuan domain yang diberikan Raja Iblis Kera Putih untuk digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Untuk menyelamatkan Dawis Yuande dan Suge Xiao Sheng, yang dijebak oleh Yu Mon, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan wilayah kekuasaannya. 883. Niat pedang di langit tampak bergetar lagi, seolah ingin menghancurkan langit. Seluruh langit diselimuti cahaya hijau, dan awan di langit terkoyak-koyak. Itu seperti pedang terbang yang tajam, dan ujung setiap pedang diarahkan ke pedang ki. Pedang itu menebas, dan kekuatan agung ditambahkan ke pedang ki. Seluruh langit menjadi sangat berat, seolah-olah langit akan runtuh. Itu menghalangi hati Ye Fe Yan, dan itu membuat Ye Fe Yan merasa seolah-olah ada gunung berat yang menekan hatinya. Saya tidak percaya. Ye Fe Yan mengertakkan gigi dan meraung. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan dia telah kehilangan ekspresi suci sebelumnya. Sebaliknya, dia menjadi sangat ganas. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Muyu akan meningkat begitu mengerikan hanya dalam sebulan. Dia menjadi benar-benar tak terhentikan. Namun, saat pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi ditekan lagi, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia berseru, kekuatan domain. Kekuatan domain Raja Iblis Keraputi, menghancurkan Bima Sakti. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Pedang bayangan yang bercampur dengan kekuatan surgawi yang agung jatuh dari langit, menghancurkan kehampaan. Itu juga menghancurkan mantra jiwa putih yang awalnya dikelilingi oleh Jin Si Yun. Semua pohon langsung hancur dan berubah menjadi abu, seolah-olah tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan ini. Dua bayangan di hutan sudah muncul. Si Yun hari ini dan titik balik matahari musim dingin Sadokil telah berubah menjadi hantu. Elang salju dengan cepat terbang di udara, menutup semua rute pelarian Si Yun hari ini. Ye Fe Yan, aktifkan arai jiwa ilahi. Jin Si Yun berteriak. Suaranya tidak lagi sehalus dan senyaman sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak sangat bingung. Cahaya putih suci di tubuhnya berkedip-kedip, dan dia menjadi sangat putus asa. Tidak, itu terlalu jauh. Kontrol arai jiwa ilahi telah dipatahkan. Ye Fe Yan ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terkunci rapat oleh niat pedang. Niat pedang turun dari langit, dan itu sangat cepat. Jika dia menyingkirkan Sol Saking Bell, dia pasti akan mati di bawah pedang yang menakutkan ini. Dia hanya bisa memblokirnya. Raungan teknik jiwa, raungan yang mengguncang jiwa. Ye Fe Yan meraung. Dia memadatkan kekuatan jiwa yang kuat di tangannya dan menamparkan Sol Booster Bell tiga kali. Sol Booster Bell langsung berbunyi. Tiga gelombang suara putih keluar dari Sol Booster Bell dan berubah menjadi tiga tangan raksasa. Ketiga tangan raksasa ini dipenuhi gelombang suara yang sangat dahsyat. Mereka dengan cepat bertemu dengan pedangnya. Namun, niat pedang di langit dipenuhi dengan niat membunuh. Puluhan ribu pedang ki melesat melintasi langit, membentuk angin kencang yang sangat kuat. Angin kencang ini secara paksa memblokir tiga tangan putih raksasa yang dibentuk oleh gelombang suara. Semua gelombang suara dipengaruhi oleh pedang ki dan mengubah arahnya, meledak menuju jam yang mengguncang jiwa. Ledakan. Jam pembasmi jiwa yang tampaknya tidak bisa dihancurkan terkena gelombang suara. Gelombang suara yang dahsyat menyebar ke seluruh jam pembasmi jiwa, dan gelombang suara diputar oleh jam pembasmi jiwa untuk menyerang Ye Fe Yan. Ah! Ye Fe Yan menjerit mengerikan. Dia terkena gelombang suaranya sendiri, yang seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang jiwanya. Jiwanya hancur dalam sekejap. Dalam sekejap mata, teriakannya berhenti tiba-tiba. Jiwanya hancur. Pada saat ini, pedang ki Mu Yu jatuh lagi, menghancurkan jam penghancur jiwa dan menyerang tubuh Ye Fe Yan, mengubah Ye Fe Yan menjadi abu. Mu Yu, jika kamu membunuh satu lagi bangsaku, aku pasti akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu untuk membalas dendam. Jin Si Yun menyaksikan Ye Fe Yan dihancurkan oleh pedang ki di depannya. Namun, dia juga terjerat oleh titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia pasti akan menjadi hantu di bawah pedang Mu Yu. Dua belas mutiara putih di sekelilingnya telah membelah kehampaan dan membawanya menjauh dari medan perang ini. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan telah menghilang. Mu Yu, Ye Fe Yan baru saja mengatakan bahwa arai jiwa ilahi terlalu jauh. Ini berarti Zuge Xiaosheng masih belum terkendali. Cepat, jangan biarkan Jin Si Yun menemukan kesempatan untuk mengendalikan Zuge Xiaosheng. Jika tidak, Daois Yuan Dedan yang lainnya akan dibunuh oleh Zuge Xiaosheng dan Yu Mon. Suai kecil berteriak. Membunuh Daois Yuan De hanyalah salah satu alasannya. Zuge Xiaosheng mengetahui teknik susunan yang kuat. Jika dia membunuh Daois Yuan Dedan membiarkan Tuyumeng menyamar sebagai Daois Yuan Dedan menyelinap ke Sekte Danding, maka Sekte Danding akan hancur. Kita harus tahu bahwa selama Tuyumeng tidak menggunakan kekuatan lima elemen, dia akan bisa menyamar seperti manusia. Aku tahu. Pedang ki di langit telah menghilang. Wajah Mu Yu juga menjadi sangat pucat. Domain kekuatan Raja Iblis Keraputi mungkin sangat kuat, namun sebagian besar kekuatan spiritual di tubuhnya telah habis. Dia tidak pernah ingin menggunakan domain kekuasaan karena itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual ketika dia menggunakannya dalam budidaya tahap kesengsaraan. Apalagi saat dia membimbing niat pedang di langit, dibutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mendukungnya. Selain menggunakan domain kekuasaan, hampir dua pertiga kekuatan spiritualnya telah hilang. Apakah kamu masih bisa menggunakan domain kekuasaan? Suai Kecil bertanya dengan cemas. Tuyumeng adalah ahli tahap kesengsaraan yang memiliki kekuatan pembantaian. Saya hanya tahu bahwa mereka tidak bisa mati. Mu Yu menarik nafas dalam-dalam dua kali dan bergegas kekejauhan. Arai jiwa ilahi memang belum diaktifkan tetapi Daois Yuan Dedan Suge Xiaosheng sudah dalam bahaya. Yu Mon telah mengepung Daois Yuan Dedan Suge Xiaosheng, tidak memberi mereka kesempatan untuk menerobos. Prius Tuyumeng dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Melihat Daois Yuan Dedan yang menyerbu ke arahnya, dia tertawa dengan arogan dan meninju. Bang! Daois Yuan Dedan dikirim terbang. Darah berceceran di udara dan mewarnai jubah panjangnya menjadi merah. Dia hanyalah seorang alkemis dengan kekuatan tempur rendah. Meskipun dia memiliki budidaya tahap kesengsaraan, dia tidak cocok untuk berperang. Menghadapi Tuyumeng yang memiliki aura pembunuh, dia bukanlah tandingannya. Hati-hati! Suge Xiaosheng sudah bergegas maju dan menangkap Daois Yuan De. Pada saat yang sama, rune formasi yang kuat langsung menutupi area di depannya. Rune formasi yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam kehampaan, dan kekosongan itu tampaknya diblokir oleh tentakel putih yang tak terhitung jumlahnya, menerima pukulan pendeta Tuyumeng secara langsung. Menabrak! Semua rune pertahanan Suge Xiaosheng dihancurkan oleh Tuyumeng. Namun, Suge Xiaosheng juga dengan cepat mundur bersama Daois Yuan De dan mendarat di samping orang lain. Paman bela diri. Master kedokteran maju untuk mendukung Daois Yuan De dan dengan cepat memberinya pil obat di tangannya. Saya baik-baik saja. Ekspresi Daois Yuan De terasa berat saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia memasukkan beberapa pil obat lagi ke dalam mulutnya dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat sebesar 30%. Namun, hatinya tenggelam. Dengan budidaya tahap kesengsaraan, dia tidak mampu menerima pukulan dari Tuyumeng, apalagi yang lain. Cheng Hong, lindungi Hao kecil. Tuan Lu, kamu dan aku akan bertarung bersama. Suge Xiaosheng berkata dengan sungguh-sungguh. Rune Putih langsung menutupi seluruh tubuhnya saat ia berpisah dari Daois Yuan De dan berdiri di sisi lain. Ya. Tuan Lu dan Mu Cheng Hong tampak serius saat mereka berdiri di depan Mu Hao, yang pucat karena ketakutan untuk melindunginya di tengah. Mereka semua tahu identitas Mu Hao. Dia adalah adik dari master sekte mereka, Mu Yu. Awalnya, mereka membawanya keluar kali ini untuk melihat dunia. Namun, mereka tidak menyangka akan disergap oleh Yu Mon dan membawa Mu Hao ke dalam bahaya. Mu Hao mengertakan gigi. Di bawah bimbingan Suge Xiaosheng dan Guru Lu selama dua tahun terakhir, budidayanya telah mencapai periode jindan. Namun, dalam menghadapi begitu banyak Yu Mon, budidaya periode jindan saja tidak cukup. Ku dengar selama aku membunuh beberapa dari kalian yang menghalangi. Itu sudah cukup. Pendeta Tuyumeng mengeluarkan suara teredam saat dia tertawa sinis. Dengan lambayan tangannya, iblis Yu Meng yang tak terhitung jumlahnya mulai mengangkat batu mereka sendiri, dan kemudian batu yang tak terhitung jumlahnya langsung menghantam Daois Yuan De dan yang lainnya. Makhluk jahat, beraninya kamu. Daois Yuan De berteriak dan melambaikan tongkatnya lagi. Cahaya kemasan muncul dari tubuhnya dan bertemu langsung dengan kerikil yang berterbangan. Fluktuasi energi spiritual yang kuat langsung menghancurkan kerikil, dan gempa susulan yang brutal terus terbang menuju Tuyumeng. Namun, arah elemen tanah Tuyumeng memancarkan lingkaran cahaya kuning dan membubarkan semua serangannya. Namun, batu-batu besar datang dari segala arah dan serangan Daois Yuan De benar-benar kewalahan. Segel Ketiadaan Ilahi Kian Li Pola Arai 8 Trigram putih di bawah kaki Suge Xiaosheng mulai berputar. Dua pola susunan agung tiba-tiba muncul dari posisi Kian dan Li dari 8 Trigram. Mereka melingkari tangan Suge Xiaosheng seperti dua naga yang gesit. Kemudian, dia membentuk segel tangan yang rumit dengan tangannya dan dua pola susunan membentuk pola Arai 8 Trigram di depan dadanya. Pola Arai 8 Trigram bergetar hebat, seperti lagu dari zaman kuno. Dengan Suge Xiaosheng sebagai pusatnya, pola susunannya menyebar. Pola Arai 8 Trigram telah lepas dari tangannya dan terpecah menjadi ribuan pola Arai 8 Trigram yang menyebar ke segala arah. Setiap pola Arai 8 Trigram sangat husyuk dan husyuk, membawa serta aura yang tak tergoyahkan saat menebas bebatuan. Batu-batu yang bersentuhan dengan pola Arai 8 Trigram berubah menjadi ketiadaan. Bayangan cepat ular guntur. Tuan Lu tiba-tiba berteriak. Pola Arai 8 Trigram melonjak di bawah kakinya. Lalu, bola cahaya biru berkumpul di tangannya. Ular listrik yang padat menyerang, meninggalkan bayangan di udara. Mereka berguling ke arah batu dan menghancurkan ribuan batu. Yao Uji tidak pandai bertarung tetapi dia memiliki pil peledak yang kuat. Dengan lambayan tangannya, pil peledak yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan. Saat mereka bertemu dengan batu tersebut, mereka langsung meledak. Suara gemuruh yang kuat terdengar tanpa henti. Namun, yang ada hanya batu dengan berbagai warna di udara. Tidak satupun dari Tuyumeng yang muncul. Sudah waktunya permainan berakhir. Pendeta Tuyumeng maju selangkah dan tertawa dengan arogan. Sekali lagi, dia melontarkan pukulan dan menghantamkannya ke arah mereka. Pukulan ini sepertinya menyebabkan udara berubah bentuk. Aura menakutkan itu terkompresi dengan keras. Tinjunya tidak besar tapi seperti gunung yang menekan dada semua orang, menyebabkan pernapasan mereka menjadi sangat lamban. Pukulan ini, mereka tidak akan bisa memblokirnya. Ekspresi Daois Yuan de berubah drastis. Meskipun ia memiliki basis budidaya tahap melewati kesengsaraan, ia tidak memiliki kecakapan bertarung seperti seorang penggarap tahap melewati kesengsaraan. Menghadapi pukulan ini, dia tidak berdaya. Aku akan melakukannya. Ekspresi Zuge Xiaosheng serius. Dia sudah berdiri di depan Daois Yuan de. Dia memiliki basis budidaya tahap penggabungan tubuh lapisan surgawi ke-9. Mengandalkan kecakapan pertempuran yang kuat dari Master Arai Siantian, kekuatan yang dia tunjukkan sebanding dengan kultifator tahap melewati kesengsaraan biasa. Kehebatan pertarungan sejatinya jauh melampaui Daois Yuan de. Di tempat ini, basis budidayanya bukanlah yang tertinggi tetapi kekuatannya adalah yang terkuat. Menghadapi Yu Mon yang ingin membunuhnya, Zuge Xiaosheng tidak pernah takut. Namun, Pendeta Tuyumeng memiliki aura pembunuh yang sangat mengerikan. Bagaimana seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan biasa bisa dibandingkan dengannya. Pukulan itu dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan Zuge Xiaosheng merasa tidak berdaya. Trigram Surga-Surgawi menyegel alam semesta berbintang. Arai 8 Trigram di bawah kaki Zuge Xiaosheng mengalir dengan cepat. Bayangan Arai 8 Trigram muncul dari waktu ke waktu dan membentuk penghalang 8 Trigram putih di tangannya. Penghalang ini dibentuk oleh bayangan Arai 8 Trigram dan membentuk perisai kokoh yang menyelimuti semua orang. Bang! Pukulan Arogan dari Pendeta Tuyumeng menghantam perisai 8 Trigram milik Zuge Xiaosheng dan retakan langsung menjalar ke seluruh bagiannya. Wajah Zuge Xiaosheng menjadi pucat. Namun, dengan basis budidaya tahap integrasi tubuh, ia mampu dengan kuat menahan pukulan mengerikan dari Pendeta Tuyumeng. Istirahatlah untukku. Pendeta Tuyumeng meraung dan menghantam lagi. Kali ini, perisai 8 Trigram langsung hancur berkeping-keping. Rune Formasi tersebar ke segala arah dan kekuatan kekerasan menghantam tubuh Zuge Xiaosheng. Zuge Xiaosheng memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Saat ini, Taoise Yuan de telah membawa semua orang keluar lagi. Pemimpin Sekte, kamu baik-baik saja. Tuan Lu dengan cemas mendukung Zuge Xiaosheng. Tidak peduli seberapa kuat Zuge Xiaosheng, dia masih berada di tahap integrasi tubuh. Masih terlalu sulit baginya untuk menghadapi Pendeta Tuyumeng. Dengan basis budidayanya saat ini, dia tidak akan mampu menahan dua pukulan. Yao Wuji dengan cepat mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Zuge Xiaosheng. Namun, menghadapi situasi seperti itu, mereka sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Penganut Tao Yuan de meraung dengan marah ketika puluhan pil peledak keluar dari tangannya dan mengepung Pendeta Tuyumeng dalam berbagai posisi rumit. Meledak. Lusinan pil peledak tiba-tiba meledak dan ledakan dahsyat terdengar di sekitar Pendeta Tuyumeng. Kekuatan pil peledak ditentukan oleh basis budidaya pengguna. Pil peledak ini setara dengan Daois Yuan de yang melepaskan puluhan serangan tahap integrasi tubuh pada saat yang bersamaan. Kekuatannya telah mencapai batas yang bisa dia keluarkan. Apakah kamu menggelitikku? Namun, Tuyumeng perlahan keluar dari ledakan. Pil yang meledak tidak meninggalkan luka apapun di tubuhnya. Pertahanan Tuyumeng terlalu kuat. Daois Yuan de tidak cocok untuk berperang dan karenanya, dia tidak bisa melukainya. Kamu terlalu lemah. Tuyumeng dengan santai melambaikan tangannya dan mengirim Daois Yuan de terbang. Mereka yang menghalangi, mati. Pendeta Tuyumeng tertawa dengan arogan. Lalu, dia mengangkat tinjunya lagi. Kekuatan mengerikan berkumpul di tinjunya, dan dia menghancurkannya dengan keras. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa lepas dari musibah ini. Suge Xiaosheng menghela nafas. Di hadapan eksistensi yang begitu kuat seperti Pendeta Tuyumeng, tidak ada cara untuk melawan sama sekali tanpa pengembangan tahap crossing calamity. Dengan budidaya lapisan surgawi ke-9 dari tahap kombinasi, itu sudah menjadi batasnya untuk bertahan sejenak. Sayang sekali aku telah membawa adik laki-laki Sekte Guru ke dalam bahaya. Ini salahku. Suge Xiaosheng memandang Mu Hao yang pucat dan menguatkan tubuhnya yang terluka parah untuk melindungi Mu Hao di belakangnya. Tinju Tuyumeng hancur. Kali ini, semua orang merasakan keputusasaan yang mendalam. Namun, pada saat ini, aura pembunuh yang sangat kuat dan dingin datang dari luar arah elemen tanah. Apakah kamu pikir kamu bisa menyentuh orang-orang ini? 884. Suara dingin dan tanpa emosi jelas terdengar di telinga semua orang. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan bergegas saat ini. Seolah-olah seseorang bergegas mendekat dan menarik mereka ketika mereka akan jatuh ke dalam jurang. Suge Xiaosheng dan yang lainnya tiba-tiba merasakan harapan. Kalian Tuyumeng layak mati. Pedangki yang ganas muncul dari tanah dan langsung menjadi panjangnya puluhan ribu kaki. Pedangki yang mematikan menghantam formasi mantra elemen tanah. Ketika pedangki menyentuh formasi mantra elemen tanah, Runeh formasi mantra diam-diam menghilang ke dalam batu. Kemudian, formasi mantra elemen tanah yang tidak bisa dihancurkan langsung runtuh. Namun, aura pembunuh pedangki tidak berkurang dan terus menyerang ke arah pendeta Tuyumeng. Pedangki ini luar biasa dan mendominasi. Ia tiba dalam sekejap mata dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan pendeta Tuyumeng tidak berani meremehkannya. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan tinjunya di depan dadanya dan bertabrakan dengan pedangki yang mendominasi. Ledakan. Pedangki menghantam tinju pendeta Tuyumeng. Meskipun kulit pendeta Tuyumeng tebal dan keras, dia tetap merasakan getaran. Yang mengejutkannya adalah pedangki yang datang telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan memotong kulit dan dagingnya. Minggir. Pendeta Tuyumeng berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya bergetar dengan kekuatan ledakan dan melepaskan pedangki yang menempel di tubuhnya. Namun, pedangki berubah menjadi puluhan ribu bayangan pedang kecil dan menusuk ke arah Tuyumeng yang menggunakan formasi mantra elemen tanah. Bang. 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 Tuyumeng yang belum mencapai tahap sintesis bentuk tidak dapat menahan kemarahan pedangki Muyu. Tuyumeng yang tak terhitung jumlahnya langsung tertusuk oleh pedangki dan berubah menjadi bubuk. Mereka berubah menjadi debu dan melayang turun dari langit. Ketika debu meredah, sosok Muyu perlahan muncul di depan Suge Xiaosheng dan yang lainnya. Dia membelakangi mereka dan memblokir semua bahaya. Dia seperti dewa kematian yang dingin. Aura pembunuhnya sangat menakjubkan. Bahkan Suge Xiaosheng dan yang lainnya merasa ngeri saat melihatnya. Anda. Suge Xiaosheng dan yang lainnya tidak mengenali Muyu, karena aura pembunuh ini telah mengubah Muyu menjadi orang yang sama sekali berbeda dari orang yang ceria dan santai seperti dulu. Selain itu, keterampilan formasi Muyu jauh di atas Suge Xiaosheng, sehingga bahkan Suge Xiaosheng tidak dapat melihat ilusi di wajah Muyu. Namun, jantung mereka berdebar kencang. Tidak peduli siapa orang di depan mereka atau aura apa yang dimilikinya, dia telah menyelamatkan nyawa mereka dan menarik mereka kembali dari gerbang neraka. Tuanku, berhati-hatilah. Daoiz Yuan de tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku tahu, lindungi dirimu. Muyu memusatkan seluruh perhatiannya pada pendeta Tuyumeng karena dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Tidak mungkin dia bisa melawan Tuyumeng dalam waktu lama. Dia harus menggunakan kekuatan domain Raja Iblis Keraputih lagi, dan dia hanya bisa menggunakannya sekali lagi. Daoiz Yuan de juga telah kembali ke Suge Xiaosheng dan yang lainnya. Dia juga mengalami sedikit cedera, tapi tidak seserius yang dialami Suge Xiaosheng. Dia memandang dengan waspada pada Muyu, yang memancarkan niat membunuh di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan karena aura pembunuh orang ini berada pada level yang sama dengan milik pendeta Tuyumeng. Suge Xiaosheng dan yang lainnya terkejut dan mulai menebak identitas Muyu. Mereka belum pernah mendengar tentang orang sekuat ini di ras manusia. Pendeta Tuyumeng menyaksikan bawahannya dihancurkan oleh pedangki Muyu dan merasakan aura pembunuh di tubuh Muyu. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, itu benar-benar kamu. Lebih mudah lagi menangkapmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengayunkan tinjunya lagi dengan niat membunuh dan menyerang ke arah Muyu lagi. Namun, Muyu telah mengeluarkan bulu putih Raja Iblis Keraputih. Dia baru saja menggunakan satu, dan sekarang dia punya dua yang tersisa. Kekuatan Domain milik tahap kenaikan besar menyebar secara tiba-tiba, menyelimuti dirinya dan pendeta Tuyumeng. Ekspresi pendeta Tuyumeng berubah drastis, dan dia berseru, Domain. Bagaimana Anda bisa berkultivasi pada tahap kenaikan besar? Aku di sini untuk membunuhmu. Muyu sudah mengangkat pedang di tangannya. Kali ini, kekuatan Domain ditambahkan ke pedangnya, tetapi dia tidak mencoba berkomunikasi dengan maksud pedang dari langit. Dia hanya membuat pedangnya tampak seolah-olah menjadi sangat berat, dan aura pedang yang dipancarkannya bahkan lebih kuat daripada milik pendeta Tuyumeng. Pedang Ki yang seperti gunung sepertinya telah menghancurkan ruang, seolah-olah telah menghancurkan seluruh langit. Pedang pembunuh Ki dengan kuat mengunci pendeta Tuyumeng dan menebasnya. Bajingan. Pendeta Tuyumeng meraung kaget dan marah. Tubuhnya langsung menjadi setinggi 100 meter. Tinjunya meninggalkan bayangan berat di udara saat mereka bertemu dengan energi pedang yang seberat gunung. Ledakan. Seolah-olah dua gunung bertabrakan satu sama lain, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Buntut dari pedang Ki menyapu, dan benar-benar memotong tiga gunung yang tingginya seribu meter di tengahnya. Gunung-gunung yang rusak bergemuruh, tetapi sebelum jatuh, mereka dipotong oleh pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling. Ah. Pendeta Tuyumeng berteriak ngeri. Tinju besarnya, yang sebesar rumah, langsung dipotong menjadi berantakan oleh pedang Ki Muyu. Tubuhnya yang besar, yang tingginya seribu kaki, terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Tanah berguncang hebat lagi, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat dari tanah tempat pendeta Tuyumeng jatuh. Retakan ini lebarnya lebih dari seratus meter dan panjang sepuluh ribu meter, seolah-olah bumi tidak mampu menahan hantaman sekuat itu. Ketika Muyu menggunakan pedang ini, kekuatan spiritual di tubuhnya langsung terkuras, dan dia hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Saya tidak punya kekuatan spiritual lagi, saya tidak bisa membunuhnya. Muyu awalnya ingin menggunakan pedang ini untuk membunuh pendeta Tuyumeng, tetapi kekuatan spiritualnya masih belum cukup, dan dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan domainnya, jadi pedang ini hanya melukai pendeta Tuyumeng secara serius. Tapi dia mengertakan gigi, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan spiritual yang hampir kering di tubuhnya. Dia harus membunuh pendeta Tuyumeng sementara pendeta Tuyumeng terluka parah oleh kekuatan domain Raja Iblis Keraputi, untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Taoise Yuan de melemparkan pil ke depan Muyu dan berteriak, ini adalah pil roh ilahi tingkat tujuh, yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual. Meskipun Taoise Yuan de tidak memiliki banyak kekuatan tempur, dia dapat melihat sekilas bahwa Muyu secara paksa menggunakan kekuatan domain, dan konsumsinya sangat besar. Namun, pil roh ilahi adalah pil yang sangat kuat, tetapi karena sangat kuat, pil ini hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat. Kalau tidak, Taoise Yuan de tidak hanya akan memberikan satu kepada Muyu. Muyu tidak ragu-ragu untuk meminum pil roh ilahi, dan kekuatan obat yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk kekuatan spiritual yang melonjak yang mengalir ke anggota badan dan tulangnya. Setelah kekuatan spiritual hitam dan putih di tubuh Muyu bertemu dengan kekuatan obat dari pil roh ilahi, kekuatan spiritual hitam dan putih yang telah terkuras mulai mengalir kembali. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual yang telah terkuras perlahan pulih. Dia baru saja memulihkan seperlima dari kekuatan spiritualnya, dan dia ingin mencoba menggunakan kekuatan domain itu lagi untuk membunuh pendeta Tuyumeng. Semua antek istana ketiga pantas mati. Muyu sekali lagi bergabung dengan rambut putih ketiga Raja Iblis Keraputi, dan kekuatan agung sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi kali ini, kekuatannya melemah setengahnya, karena kekuatan spiritual Muyu saat ini masih belum cukup untuk mendukungnya. Pedangki sekali lagi membubung ke langit, dan dengan tebasan, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Yumon yang lemah telah berubah menjadi abu akibat tebasan ini. Pedangki menerobos udara, dan menebas ke arah pendeta Tuyumeng yang tingginya ratusan kaki. Pendeta Tuyumeng sudah terintimidasi oleh aura Muyu, dan tidak lagi memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dia meraung dan meninju, tapi pukulan ini tidak ditujukan pada pedangki Muyu, tetapi ke tanah di bawah kakinya. Di saat yang sama, cahaya putih keluar dari tinjunya, dan menyatu menjadi tinju yang menakutkan. Bang! Tanah yang awalnya rusak sekali lagi terkoyak, memperlihatkan jurang yang mengerikan, dan pendeta Tuyumeng telah berubah menjadi bayangan putih dan menghilang ke dalam jurang. Bajingan, tunggu saja, kekuatan membunuhmu pasti akan menjadi milik kami. Pendeta Tuyumeng meninggalkan raungan terakhir ini, dan dia tidak berani bertarung lagi. Meskipun pedangki Muyu lebih lemah setengahnya, itu masih merupakan kekuatan sebuah domain, dan itu terlalu kuat, dan dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Pedangki Muyu juga menghantam jurang, dan pegunungan dalam radius 10 ribu mil berguncang, dan getaran yang mengerikan meletus. Gelombangki meluncur dari tanah dengan pedangki Muyu sebagai pusatnya, dan mengejar Tuyumeng yang melarikan diri ke kedalaman tanah. Namun, cahaya putih melintas melewati tubuh pendeta Tuyumeng, dan pendeta Tuyumeng telah melarikan diri melalui kehampaan seperti Jin Siun, dan Muyu tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mengejarnya. Dia benar-benar mengetahui teknik jiwa istana ketiga. Suai kecil berseru dari dada Muyu. Muyu dengan dingin mendengus, pendeta Tuyumeng telah menjadi pion istana ketiga, dan bukan tidak masuk akal baginya untuk mengetahui beberapa teknik jiwa istana ketiga. Jika tidak, jika pendeta Tuyumeng meninggal, kekuatan Yumon akan sangat berkurang, dan bagaimana mereka melawan umat manusia. Istana ketiga tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi pada kekuatan utama perang ini, jika tidak maka perang akan berakhir terlalu dini, kematian akan terlalu sedikit, dan kekuatan jiwa tidak akan cukup. Apakah pendeta Tuyumeng sudah melarikan diri? Daois Yuan de bertanya dengan bingung. Sepertinya kita akhirnya lolos dari musibah ini. Tuan Lu berkata dengan rasa takut yang masih ada. Aura Zuge Xiaosheng sangat lemah, dan dia menderita luka berat. Baru saja, dia dengan kuat menahan pukulan pendeta Tuyumeng, tetapi dengan budidayanya, itu masih terlalu berat baginya. Pada saat ini, Tuan Lu dan Mu Cheng Hong bergantian menyembuhkannya, dan baru kemudian kulitnya berubah sedikit lebih baik. Penganut Tau Yuan de telah memberinya pil obat terbaik, namun masih memerlukan waktu tertentu hingga pil obat tersebut dapat bekerja. Untungnya, Tuan ini datang untuk menyelamatkan kita. Saya adalah Daois Yuan de dari Sekte Kualipil, bolehkah saya bertanya kepada Tuan? Daois Yuan de berdiri dan ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mu Yu, lagi pula, wajah Mu Yu ditutupi oleh rangkaian ilusi, dan mereka hanya bisa melihat wajah yang tidak dikenalnya. Namun, Mu Yu tiba-tiba berbalik dan meraih Zuge Xiaosheng yang terluka parah. Tuhan, apa yang kamu lakukan? Daois Yuan de terkejut. 885 Energi spiritual Mu Yu yang tersisa dengan cepat beredar di sekitar tubuh Zuge Xiaosheng, tetapi dia tidak menemukan jejak arai jiwa ilahi. Tidak ada arai jiwa ilahi. Mu Yu bingung. Tuan, apa yang kamu lakukan? Master Sekte kita membutuhkan perawatan sekarang. Tuan Lu berkata dengan cemas. Zuge Xiaosheng dengan enggan mengangkat kepalanya dan menatap Mu Yu, terengah-engah. Kamu tidak sedang dikendalikan, kan? Mu Yu bertanya. Zuge Xiaosheng menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Tidak. Saya minta maaf. Mu Yu merasa lega dan segera melepaskan Zuge Xiaosheng, mengirim Zuge Xiaosheng kembali ke sisi Tuan Lu. Tuan Lu dan Mu Yu membantu Zuge Xiaosheng berdiri dan memandang Mu Yu dengan waspada, menjauh darinya. Mu Yu menghela nafas lega. Sepertinya dia paranoid. Zuge Xiaosheng jelas jauh lebih berhati-hati dibandingkan Tuan Lu. Arai jiwa ilahi tidak akan bekerja padanya. Dia telah memberitahu Zuge Xiaosheng secara rincin tentang susunan jiwa ilahi untuk menghindari hal yang sama terjadi pada Guru Lu. Dan Zuge Xiaosheng sangat jelas tentang cara kerja arai jiwa ilahi. Mungkin si Yun dan yang lainnya mengira bahwa mereka telah memasang arai jiwa ilahi pada Zuge Xiaosheng, tetapi Zuge Xiaosheng telah berhasil menyelesaikannya. Seharusnya Taoist Cubuku yang melakukan kesalahan. Master Sekte tidak akan dikendalikan oleh arai jiwa ilahi. Mu Yu memandang Zuge Xiaosheng, yang hampir tidak bisa membuka matanya, dan berencana untuk bertanya padanya setelah dia sembuh. Semuanya, cepat pulih. Area ini telah disegel oleh Tuyumeng. Tidak ada yang bisa datang ke sini dalam waktu singkat. Mungkin masih ada Tuyumeng di sekitar. Semuanya, hati-hati, kata Mu Yu. Ketika yang lain mendengar kata-kata Mu Yu, mereka tidak membantah apapun dan buru-buru mulai mengatur pernafasan mereka untuk pulih. Mu Yu mengatur napasnya sejenak, dan energi spiritual yang hilang di tubuhnya akhirnya pulih sedikit. Suai kecil tidak muncul. Untuk berjaga-jaga, Mu Yu tidak berencana memberitahu mereka identitas aslinya. Namun, pada saat itu, dua aura kuat dari crossing calamity stage meledak di kejauhan. Mu Yu sangat akrab dengan salah satu dari mereka. Itu adalah kekuatan jiwa Jin Si Yun. Yang lainnya sangat cepat dan sombong. Itu adalah Ying Sa Dong Si. Mu Yu menarik napas dalam dua kali dan berdiri. Dia akan membantu Sado Killer Intersolstice. Dia harus memastikan bahwa Jin Si Yun terbunuh. Tuanku, kemana kamu akan pergi? Daoi Siuande bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Mu Yu pergi. Kalian tunggu di sini dan jaga satu sama lain. Mu Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan mengejar ke arah dua aura di kejauhan. Daoi Siuande dan yang lainnya memandang Mu Yu dengan bingung. Selain kegembiraan karena selamat dari bencana, mereka sangat terkejut dengan kemunculan tiba-tiba ahli, tahap kenaikan hebat ini. Kekuatan pedang berat itu seakan mampu menghancurkan alam semesta. Bahkan Tu Yu Meng, kekuatan dan pertahanan Yu Mon yang paling menonjol, tidak dapat menahannya. Kapan umat manusia memiliki ahli yang begitu kuat? Tidak jauh dari Pill City, ada sebuah kota yang sangat kecil bernama Gambling City. Ini adalah dunia penjudi. Para petani kaya suka berjudi di sini. Kota perjudian dikelola oleh Dubi Ying dari sekte jahat. Dia melakukan banyak bisnis, dan ada banyak teknik perjudian di daftar abadi tertinggi setiap hari. Pendeta Tao Cubuku dengan angku memasuki rumah perjudian abadi tertinggi, berjalan dengan angku seperti orang tua botak dengan banyak uang disakunya. Tuan, apa yang kita pertaruhkan kali ini? Chu Xiaoxing dengan bersemangat melemparkan tiga batu roh di tangannya. Ekspresinya seolah-olah dia membawa tiga juta batu roh. Chu Xiaoxing dengan marah mengikuti di belakang mereka berdua. Wajahnya penuh ketidaksenangan. Biarkan aku berpikir, sama saja. Penganut Tao Cubuku masuk ke rumah perjudian abadi tertinggi dengan kepala terangkat tinggi. Rumah judi memiliki berbagai macam metode perjudian. Salah satunya adalah apakah 20 dewa tertinggi dalam daftar abadi tertinggi akan berubah dalam waktu satu bulan. Cara ini sangat tidak populer. Sejak daftar abadi tertinggi dibuat, 20 dewa tertinggi hanya berubah satu kali. Saat itu, seorang jenius bernama Siang Nan berhasil mencapai peringkat ke sembilan. Hingga saat ini, peringkat ke sembilan masih belum berubah. Saat itu sempat menimbulkan kegaduhan. Tapi sekarang, semua orang tahu identitas Siang Nan dan sudah terbiasa. Bagaimanapun, dia adalah murid Jian Ying. Kini, lebih dari dua tahun telah berlalu. Daftar dewa tertinggi telah berfluktuasi, namun 20 teratas tidak pernah berubah. Itu sangat aneh. Kali ini, kita bertaruh besar. Saya akan mempertaruhkan semua yang saya miliki. Daois Cubuku melambaikan tangannya dengan gagah berani. Tamparan. Sembilan batu spiritual digulung ke dalam formasi di meja judi. Dia hanya memiliki sembilan batu roh, dan Cu Xiaoxing menolak memberinya lebih dari itu, apapun yang terjadi. Tuan, kamu masih bertaruh untuk ini. Sembilan batu spiritual semuanya ada di sana. Sayang sekali, kata Cu Xiaoxing dengan sedikit penyesalan sambil melemparkan tiga batu spiritual di tangannya. Lalu kenapa kamu tidak meminjamkanku satu lagi untuk membuat sepuluh batu spiritual? Daois Cubuku terkekeh. Cu Xiaoxing buru-buru meraih ketiga batu spiritualnya dengan erat dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, kali ini aku akan mempertaruhkan tiga batu spiritualku pada tiga taruhan berbeda. Hanya dengan menebarkan jaring lebih banyak aku bisa menangkap ikan. Tidak berguna, jika Anda tidak memiliki tekad untuk mempertaruhkan segalanya dalam satu taruhan, bagaimana Anda bisa menghasilkan banyak uang dari perjudian? Lihat, metode perjudian tidak populer seperti ini memiliki bayaran yang sangat tinggi. Jika dua puluh dewa tertinggi berubah dalam sebulan, kita akan mampu mengubah sembilan batu spiritual menjadi sembilan ribu batu spiritual. Beri aku satu untuk membuat sepuluh batu spiritual, dan aku akan memberimu bonus lain kali, kata Daois Cubuku. Tanpa berkata apa-apa lagi, Cu Xiaoxi berbalik dan lari, takut tuannya akan merebut tiga batu roh dari tangannya. Cu Xiaoxing mendengus, dan ekspresi fanggel muncul di matanya lagi. Tuan, apakah menurutmu kakak Muyu akan baik-baik saja? Mata Daois Cubuku membelalak. Eh, kapan Muyu menjadi kakakmu? Baru saja, aku diam-diam bertanya padanya di dalam hatiku apakah dia bisa menjadi kakak laki-lakiku, dan kemudian dia menganggup di dalam hatiku, kata Cu Xiaoxing malu-malu. Penganut Daois Cubuku berkata dengan ekspresi sedih, Kamu gadis sial, kapan kamu akan mengubah kebiasaan burukmu yang ngiler saat melihat pria tampan? Sayang sekali kamu tidak melihatku ketika aku masih muda. Kalau tidak, kamu akan melihatku. Pasti akan ketagihan dengan wajah tampanku. Pendeta Daois Cubuku menyentuh bagian kepalanya yang botak saat dia berbicara. Lupakan, momong-momong, Tuan, apakah menurut Anda kakak Muyu akan memahami petunjuk yang Anda tinggalkan untuknya? Tanya Cu Xiaoxing. Omong kosong, aku sudah mengatakannya dengan jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Cubuku mendengus. Apa yang kamu katakan padanya? Hati-hati terhadap Suge Xiaoxing, dia adalah batu sandungan. Bagaimana mungkin dia tidak memahami petunjuk yang begitu jelas? Kata Cubuku. Cu Xiaoxing mengedipkan matanya. Hati-hati terhadap Suge Xiaoxing, dia adalah batu sandungan. Guru, ada banyak ambiguitas dalam kata-kata Anda. Bagaimana ini bisa ambigu? Terus terang? Bukan, hati-hati dengan keselamatan Suge Xiaoxing, dia adalah batu sandungan istana tiga kali lipat. Mengapa kamu memberinya petunjuk yang tidak jelas? Kata-katamu terdengar seperti kamu memberitahu kakak Muyu untuk berhati-hati terhadap Suge Xiaoxing, dan bahwa Suge Xiaoxing adalah orang jahat. Cu Xiaoxing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terlalu banyak kata, dan itu merepotkan. Aku akan menabung sebanyak yang aku bisa. Kata Daois Cubuku acuh tak acuh. Su Xiaoxing berpikir sejenak, dan kemudian berseru, guru, tunggu. Saya ingat sesuatu. Anda baru saja mengatakan bahwa istana tiga kali lipat telah menguasai banyak orang terkenal. Apakah itu berarti orang itu juga telah dimasukkan ke dalam formasi jiwa ilahi? Ya, itu sebabnya aku menyuruh Muyu untuk berhati-hati terhadap keselamatan Suge Xiaoxing. Kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahu kakak Muyu saja? Apa kakak Muyu? Kenapa kamu memanggilnya dengan penuh kasih sayang? Jin Xiyun melepaskan diri dari kehampaan. Dia melihat aura Tuyumeng telah menghilang di kejauhan, dan tahu bahwa Muyu pasti telah mengusir Tuyumeng. Dia sangat marah, tapi tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, lalu tersenyum. Jarak formasi jiwa ilahi akhirnya bisa dikendalikan. Anda harus bergerak. Jin Xiyun sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, lalu melihat ke belakang. Dia telah menggunakan teknik jiwa untuk sementara waktu memikat titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan, tetapi dia tahu bahwa teknik jiwa ini tidak dapat bertahan lama. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan akan segera menyusul. Beraninya kau menyerangku. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan, tunggu saja. Jin Xiyun merobek kekosongan dan menghilang lagi. Tanahnya berantakan. Retakan besar itu masih belum tertutup. Cabang-cabang pohon dan kerikil berserakan di mana-mana. Tiga gunung tinggi juga terputus. Potongannya sangat halus, seolah-olah dipotong oleh pedang besar yang mencapai langit. Dalam pertempuran tadi, kemunculan Tuyumeng terlalu mendadak, dan mereka lengah. Jika Muyu tidak tiba tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Suge Xiaosheng terluka parah. Menghadapi pengepungan Tuyumeng, dia adalah yang terkuat dan orang pertama yang menanggung beban serangan paling berat. Saat ini, auranya lemah, dan wajahnya sangat pucat. Pemimpin Sekte Suge, apakah kamu masih bisa menggunakan energi spiritual? Daois Yuande datang ke sisi Suge Xiaosheng. Dibandingkan dengan Suge Xiaosheng, lukanya lebih ringan. Seringkali, Suge Xiaosheng memblokir serangan tersebut. Yao Wuji, Lu Xianxi, dan yang lainnya hanya mengalami luka ringan. Hanya cedera Suge Xiaosheng yang tidak optimis. Kali ini, lukaku sangat serius. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan pendeta Tuyumeng dalam perjalanan ini. Kekuatan tempur seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Suge Xiaosheng meminum pil penyembuhan yang diberikan Yao Wuji padanya. Dia sudah banyak pulih, dan kulitnya juga sedikit pulih. Yu Mon biasa mungkin tidak takut. Dengan kekuatan Suge Xiaosheng, dia bisa mengalahkan sebagian besar Yu Mon peringkat surga. Namun, dalam menghadapi kekuatan pertempuran Tuyumeng yang kuat dan niat membunuh, dia tidak berdaya. Jika bukan karena Tuhan yang menyelamatkan kita, saya khawatir kita akan berada dalam masalah besar. Kata Yao Wuji dengan menyesal. Yang lain juga mengangguk. Namun, keraguan lain muncul di benak setiap orang. Aura pembunuh di tubuh Tuyumeng sangat menakutkan hingga membuat orang gemetar ketakutan. Namun, ahli misterius yang mengusir aura pembunuh Tuyumeng sama persis dengan aura pembunuh Tuyumeng. Apa yang sedang terjadi? Apapun yang terjadi, adalah hal yang baik untuk bisa mempertahankan hidupmu. Lu Xian Shi dengan cemas menyalurkan energi spiritualnya ke dalam tubuh Suge Xiaosheng untuk membantu Suge Xiaosheng memulihkan kekuatannya. Pendeta Tao Yuande memandangi sosok Mu Yu yang menghilang dan berkata, Pemimpin Sekte Suge, menurutmu mengapa kemunculan Tuyumeng ada di sini? Daois Yuande hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Dia juga tidak memberikan pilnya kepada Suge Xiaosheng. Suge Xiaosheng adalah orang yang bijaksana. Ketika dunia kultifasi mulai memanggilnya untuk membantu memperbaiki barisan pertahanan kota, dia memahami bahwa dibalik manfaat yang sangat besar, terdapat bahaya yang sangat besar. Kemunculan Yu Mon menyebabkan status Master Arai meningkat. Namun, itu juga berarti bahwa sebagai Master Arai terkuat di Sekte Arai, dia akan menjadi duri di pihak Yu Mon. Kehormatan yang tiba-tiba tidak terlintas di kepalanya. Dia selalu sangat berhati-hati. Dia tidak menyangka akan diserang oleh Yu Mon hari ini. Suge Xiaosheng memandang Mu Hao yang berdiri di samping dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia kemudian berkata, Kemunculan Yu Mon di sini pasti untuk membunuhku. Daois Yuande mengangguk, Itu benar, kamu mampu memperbaiki arai pertahanan kota, memungkinkan setiap kota menahan serangan klan Iblis Yu Meng. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Dapat dimengerti jika klan Iblis Yu Meng ingin membunuhmu. Suge Xiaosheng setuju dengan kata-kata Daois Yuande. Namun, dia merasa cara Daois Yuande berbicara agak aneh. Nadanya sepertinya tidak mengutuk Yu Mon. Sebaliknya, itu sepertinya menekankan sesuatu. Setelah Yao Huji memeriksa luka Suge Xiaosheng, dia menemukan ada yang tidak beres dengan jantung Suge Xiaosheng. Paman Beladiri, jantung pemimpin sekte Suge terluka parah. Saya ingat Anda memiliki pil pemulihan jantung peringkat tujuh. Keluarkan dan sembuhkan dia. Tidak, aku ingin menggunakan pil itu. Kata Daois Yuande lemah. Semua orang tercengang. Paman Beladiri, apa yang kamu katakan? Apakah ini saatnya bercanda? Grandmaster Yao merasa cemas. Siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa Suge Xiaosheng adalah tamu yang diundang oleh pil Kau Drone Sek. Pada saat ini, dia terluka parah dalam perjalanan ke pil Kau Drone Sek. Sebagai alkemis peringkat tujuh, Daois Yuande harus mengeluarkan pilnya untuk menyembuhkan Suge Xiaosheng. Namun, Daois Yuande menolak meminum pilnya. Kekikiran Daois Yuande memang aneh. Tidak, ada yang tidak beres. Pasti ada masalah di suatu tempat. Sejak Suge Xiaosheng bertemu Daois Yuande, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu apa yang salah. Namun, Daois Yuande adalah senior yang sangat dihormati di dunia kultivasi. Dia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Oleh karena itu, Suge Xiaosheng tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat ini, Daois Yuande menolak meminum pilnya untuk menyelamatkannya. Benar-benar tidak masuk akal. Bukan karena Suge Xiaosheng mendambakan pil Daois Yuande. Dia tahu bahwa Daois Yuande bukanlah orang yang pelit. Sebaliknya, Daois Yuande dikabarkan sangat murah hati. Dia sangat dihormati di dunia kultivasi dan juga senior yang paling dihormati di pil Kaldron Sek. Tidak mungkin orang seperti itu tetap acuh-ta'acuh pada saat ini. Dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan energi spiritual tahap kesengsaraan melintasinya untuk menyembuhkan Suge Xiaosheng secara pribadi. Hati Suge Xiaosheng dipenuhi keraguan. Daois Yuande melanjutkan, Sebenarnya, bukan hanya Yumon yang ingin membunuhmu. Ada orang lain yang ingin kamu menghilang dari dunia ini. Daois Yuande tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Ada cahaya putih di matanya. Cahaya putih ini sangat suci dan membuat orang merasa hormat. Suge Xiaosheng terkejut. Saya salah satu dari mereka. Tanpa peringatan apapun, Daois Yuande tiba-tiba menyerang. Aura kuat dari tahap kesengsaraan melintasi langsung menyelimuti tubuh Suge Xiaosheng. Trigram kian surgawi menyegel singyu. Suge Xiaosheng sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika dia melihat cahaya putih di mata Daois Yuande. Sekarang Daois Yuande tiba-tiba menyerangnya, dia segera mengambil tindakan pencegahan. Delapan trigram yin yang langsung diblokir di depannya. Perisai yang dibentuk oleh segel arai delapan trigram menyebabkan serangan Daois Yuande terhenti. Namun, serangan kekuatan penuh Daois Yuande adalah sesuatu yang tidak dapat dihalangi oleh Suge Xiaosheng yang terluka parah. Bang! Segel arai delapan trigram di depan Suge Xiaosheng telah hancur. Tongkat Daois Yuande dengan keras menusuk tubuh Suge Xiaosheng, menembus tubuh Suge Xiaosheng. 886 Tongkat berjalan menembus dada Suge Xiaosheng dan keluar dari punggungnya. Seluruh proses terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Selain itu, tidak ada seorang pun yang menduga bahwa Yuande Daois yang sangat dihormati akan benar-benar memberikan pukulan telak kepada Suge Xiaosheng. Paman bela diri, apa yang kamu lakukan? Yao Wuji juga terkejut dengan tongkat Daois Yuande. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa aura kuat datang dari belakangnya dan membuatnya terbang. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Tuan Lu dan Mu Chenghong sama-sama terkejut. Mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tidak peduli betapa lemahnya kemampuan bertarung Daois Yuande, dia masih berada di tahap crossing kesengsaraan. Selain Suge Xiaosheng, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Master Lu dan Mu Chenghong hanya bisa menyaksikan tubuh Master Sekte mereka ditusuk oleh tongkat Daois Yuande. Darah berceceran di mana-mana. Dibandingkan dengan serangan Yumon sebelumnya, ini bahkan lebih mengejutkan. Seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas kepala mereka, menyebabkan mereka kehilangan detak jantungnya. Master Sekte Tuan Lu dan Mu Chenghong menyerang Daois Yuande pada saat yang bersamaan. Rune-rune yang kuat melonjak, namun Daois Yuande hanya mendengus pelan dan keduanya terlempar. Aku tidak menduganya. Saya tidak menduganya. Tapi saya masih tidak mengerti. Mengapa kamu ingin membunuhku? Tangan Suge Xiaosheng meraih tongkat Daois Yuande. Dia awalnya ingin memblokir tongkat Daois Yuande, tapi sayangnya, dia tidak dapat melakukannya. Dia menderita cedera yang terlalu parah dan belum pulih sepenuhnya. Bukannya aku ingin membunuhmu, tapi seseorang menginginkanmu mati. Suara Daois Yuande terdengar sangat benar. Seolah-olah dia sedang menatap Suge Xiaosheng dengan nada melenyapkan kejahatan bagi rakyat. Atas nama keadilan, dia menjatuhkan hukuman mati pada Suge Xiaosheng. Itu sangat meyakinkan. Nada suaranya sama dengan orang-orang dari Istana Ketiga, sangat sakral. Alkemis terlemah dan Master Arai terkuat, dalam keadaan normal, bahkan Daois tahap kesengsaraan Yuande tidak akan mampu mengalahkan Suge Xiaosheng yang berada di tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-9. Tapi sekarang Suge Xiaosheng terluka parah, tidak peduli betapa lemahnya kekuatan tempur Daois Yuande, Suge Xiaosheng tidak akan bisa menghentikannya. Pochi. Suge Xiaosheng memuntahkan setegup darah lagi. Darah mewarnai pakaiannya menjadi merah, dan itu pemandangan yang mengerikan. Istana Tiga. Ketika Suge Xiaosheng melihat cahaya putih di mata Yuande Daois, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, dia masih tidak mengerti mengapa Istana Tiga Kali Lipat ingin membunuhnya. Bukankah seharusnya Istana Tiga Kali Lipat memimpin para penggarap melawan Yumon? Suge Xiaosheng berjuang untuk melawan kekuatan destruktif yang terus-menerus menyerang tubuhnya. Jika bukan karena teknik susunannya yang kuat, tubuhnya akan terkoyak oleh tongkat penyangga. Membelanjakan. Penganut Tau Yuande mencabut tongkatnya dan sebuah lubang berdarah muncul di tubuh Suge Xiaosheng. Bahkan samar-samar orang bisa melihat detak jantungnya. Hati itu agak putus asa dan telah lama terluka parah oleh Prius Yumon. Kamu sedikit meleset, seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte Arai. Bahkan jika kamu terluka parah, reaksimu masih sangat cepat. Kekuatan seorang Master Arai telah membuatku melihatmu dari sudut pandang baru. Daois Yuande tersenyum tipis. Senyumannya sangat hangat, meskipun itu membunuh seseorang, sepertinya itu adalah hal yang biasa. Tidak peduli siapa yang melihat senyuman Daois Yuande, mereka akan merasa bahwa orang yang dia bunuh pantas mati. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Aku tidak menyangka setelah lolos dari pembunuhan Yumon, aku masih melewatkan satu langkah. Zuge Xiaosheng mengungkapkan senyuman pahit. Siapa yang mengira bahwa orang yang mengambil nyawanya adalah Yuande Daois yang dihormati oleh semua kultifator. Bahkan jika masalah ini tersebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Tangannya terkulai lemah dan kelopak matanya menjadi sangat berat. Dia benar-benar kelelahan. Kamu memang melewatkan satu langkah. Bukan hanya kamu, bahkan orang yang tadi juga melewatkan satu langkah. Daois Yuande mengangkat tongkatnya sekali lagi. Energi roh suci putih berkumpul di atas tongkat, menyebabkan seluruh tongkat terlihat sangat suci. Seolah-olah itu adalah artefak suci yang digunakan untuk menghukum kejahatan dan melenyapkan kejahatan, untuk membersihkan dunia iblis dan hantu. Kruk itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Kali ini ditujukan ke tenggorokan Zuge Xiaosheng. Tidak. Mu Hao meraung ngeri. Namun, ia tidak dapat memblokirnya. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Tuan Lu dan Mu Cheng Hong tidak bisa mendekat. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka telah pergi dan mengejar dua aura kuat di kejauhan. Kali ini, tidak ada yang bisa membantu mereka. Aku suka mendengar suara tulang tenggorokan mu patah. Daois Yuan detertawa. Tidak. Tuan Lu dan Mu Cheng Hong meraung sedih dan marah. Mata mereka hampir pecah. Retakan. Suara kruk yang menembus tulang terdengar nyaring dan jernih. Itu membawa sentuhan merah tua mempesona yang terciprat. Cahaya suci putih bercampur dengan cahaya darah merah menembus tulang dan keluar, tampak sangat mempesona. Di tempat yang jauh dari medan perang, Jin Si Yun sudah berhenti. Aura Sado Kill Dong Zi telah menghilang. Dia sekali lagi menggunakan teknik jiwa yang kuat untuk memancing Sado Kill Dong Zi pergi. Tidak mudah untuk melakukannya karena Sado Kill Dong Zi adalah lawan yang sangat sulit. Namun, ada aura pembunuh yang mengalir ke arahnya dari belakang. Dia sudah tahu siapa orang ini. Aura pembunuh. Pendeta Tuyumeng sudah melarikan diri dengan panik. Kalau begitu, itu hanya bisa datang dari Muyu. Muyu, kamu pintar sepanjang hidupmu, tapi kali ini kamu bodoh. Dia menatap aura Muyu yang mengejar di belakangnya dan rasa kemenangan memancar dari lubuk hatinya. Karena perisai darah menutupi langit, dia tidak bisa melihat sosok Muyu. Namun, dia bisa merasakan aura pembunuh di tubuh Muyu. Aura pembunuh itu dengan kuat mengambang di tubuhnya dan dia tahu bahwa Muyu tidak jauh. Aku tahu kamu mengejarku. Suara Jin Siyun menjadi halus lagi. Saya juga tahu bahwa Anda memiliki kemampuan domain dari beberapa Raja Iblis. Meskipun kali ini terjadi kecelakaan tak terduga yang menyebabkan kematian Yefeian dan kemunculan Sado Kildongsi tanpa alasan, yang hampir mengacaukan rencananya, selama Suge Xiao Sheng terbunuh, misi ini akan dianggap selesai. Saya memahami kemampuan domain dengan sangat baik. Kekuatan dahsyat semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda keluarkan sepenuhnya. Berapa banyak energi roh yang tersisa untuk membunuh saya? Jin Siyun bisa merasakan aura pembunuh. Dia tahu bahwa Muyu sedang menunggu kesempatan untuk menggunakan energi roh terakhirnya untuk membunuhnya. Dia tidak lengah. Baru saja, ketika Muyu berada di puncaknya, dia tidak takut, apalagi ketika energi roh Muyu habis. Semua orang mengatakan bahwa murid dewa sejati itu sangat berbakat dan cerdas. Jin Siyun tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Dia tahu bahwa Daois Yuan de telah membunuh Suge Xiao Sheng, dan Muyu tidak mengetahui hal ini. Ini adalah satu-satunya kesenangan yang bisa dia dapatkan dari membalas dendam. Gu Chao Feng dan Ye Fei yang sama-sama mati di tangan Muyu. Dia mengatakan bahwa dia pasti akan membalas dendam. Namun, kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Kamu tidak akan memikirkan konsekuensi mengejarku. Jin Siyun sengaja mengulur waktu. Dia ingin membiarkan Daois Yuan de membunuh orang-orang lainnya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang Muyu kenal dan sangat penting bagi Muyu. Setelah Daois Yuan de membunuh semua orang, dia akan mengatakan yang sebenarnya pada Muyu dan membiarkan Daois Yuan de menunggu Muyu. Dari informasi yang dia kumpulkan, dia tahu bahwa Daois Yuan de dan Muyu memiliki hubungan dekat. Dia benar-benar ingin melihat apakah Muyu akan membunuh Daois Yuan de untuk membalas dendam pada Suge Xiao Sheng dan yang lainnya. Aura pembunuh semakin dekat dan dekat dengan Jin Siyun. Meski terhalang pepohonan, Jin Siyun tidak panik. Saya pikir Anda akan mewaspadai Daois Yuan de. Lagi pula, istana tiga kali lipat kami telah mengundang semua kultifator di atas tahap melewati kesengsaraan di dunia kultifasi. Menurut Anda apa tujuan dari undangan kami? Untuk minum teh dan mengobrol. Jin Siyun sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Alasan mereka mengundang semua kultifator tahap kesengsaraan adalah untuk menggunakan arai jiwa ilahi untuk mengendalikan orang-orang ini. Karena undangan itulah mereka mendapat kesempatan untuk mengendalikan Daois Yuan de. Mereka bahkan telah menipu Daois Yuan de dari Deadwood Evergreen dan kemudian membantu Tian Bu Wai membunuh Deadwood Evergreen. Aura pembunuh di hutan tiba-tiba bergetar dan melepaskan gelombang fluktuasi. Kamu benar, saat kita mengendalikan Daois Yuan de adalah ketika Deadwood Evergreen mati. Pada saat itu, Sang Master lah yang mengendalikannya secara pribadi. Bagi Daois Yuan de, ini adalah suatu kehormatan tertinggi. Sekarang Daois Yuan de telah membunuh Suge Xiaosheng dan yang lainnya, apa pendapat Anda tentang rencana kami? Kata Jin Siyun bercanda. Awalnya, membunuh Suge Xiaosheng yang berada di lapisan integrasi tubuh surgawi ke-9 seharusnya sangat mudah. Namun, Suge Xiaosheng adalah seorang Master Arai. Kekuatan tempurnya sebanding dengan tahap kesengsaraan awal. Tidak mungkin bagi Daois Yuan de untuk membunuh Suge Xiaosheng secara langsung. Oleh karena itu, dia meminta pendeta Tuyumeng untuk mengambil tindakan dan menyebarkan berita bahwa Yu Mon telah membunuh Suge Xiaosheng. Dengan status dan status Suge Xiaosheng saat ini, dia dikenal sebagai harapan untuk melawan Yu Mon. Kematiannya pasti akan menyebabkan seluruh dunia kultifasi menjadi panik sekali lagi. Hanya kepanikan yang bisa membuat para penggarap lebih setia pada istana tiga kali lipat. Aura pembunuh itu bergetar lagi. Ketika mendengar kata, Deadwood Evergreen, aura pembunuh mulai menjadi sangat kejam. Jin Siyun memandangi pohon beringin di depannya. Dia sudah mengunci aura pembunuh di balik pohon beringin ini. Tau Is Yuan De secara khusus terbiasa berurusan denganmu. Suge Xiaosheng memperbaiki arah pelindung kota dan merusak rencana kami. Dia setara dengan menjadi batu sandungan kami. Sekarang dia sudah mati, temanmu tidak akan bisa melarikan diri. Saya akan membiarkan Tau Is Yuan De membunuh semua orang. Lu Dei, Yao Wu Ji, Mu Cheng Hong, Mu Hao, semua orang yang kalian kenal akan mati. Ketika Jin Siyun mengatakan ini, dia jelas sangat bersemangat. Dia sudah bisa merasakan aura pembunuh di depannya semakin kuat. Ini berarti Mu Yu benar-benar marah. Tau Is Yuan De membunuh semua orang yang Anda kenal. Jangan khawatir, saya akan memastikan dia tidak melawan. Maukah Anda membunuh Tau Is Yuan De untuk membalaskan dendam Suge Xiaosheng dan yang lainnya? Atau akankah kamu melepaskan segelnya dan membiarkan Goomang keluar untuk menghidupkannya kembali? Ini adalah tujuan Jin Siyun. Dia ingin membuat marah Mu Yu dan membuat Mu Yu kehilangan rasionalitasnya. Dia ingin melepaskan Goomang dan memimpin Yu Mon berperang melawan umat manusia. Tujuan istana lapisan ketiga adalah untuk perang. Itu demi jiwa-jiwa yang tewas dalam perang. Jadi begitu, kalian semua pantas mati karena mengendalikan Dao Is Yuan De. Sebuah suara yang dalam terdengar dari balik pohon beringin. Niat membunuh dari pemilik suara itu telah menembus Cakrawala. Dia ingin mencabik-cabik Jin Siyun. Sayang sekali kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku. Jin Siyun merasakan aura pembunuh yang semakin menakutkan. Dia tahu bahwa dia harus pergi. Tidak perlu terus terlibat dengan Mu Yu. Selanjutnya, dia hanya perlu melihat apakah Mu Yu akan kehilangan kendali karena amarahnya. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Jin Siyun mundur selangkah demi selangkah. Dia terkunci oleh aura pembunuh yang dingin dan menggigit. Namun, dia yakin bisa lepas dari tangan Mu Yu karena Mu Yu telah menggunakannya dua kali. Namun, sesosok tubuh perlahan keluar dari balik pohon beringin. Aku tidak berencana melepaskanmu. Di kejauhan, aura suci dan aura pembunuh Jin Siyun membubung ke langit. Bahkan dari jauh, fluktuasi yang berdebar-debar bisa dirasakan. Namun, tidak ada yang memperhatikan dua orang yang bertengkar di sana. Master Lu, Master Kedokteran dan yang lainnya memandang Suge Xiaosheng dengan ngeri. Membelanjakan. Suara tongkat yang menusuk tulang begitu jernih dan nyaring. Darah berceceran dan terciprat ke wajah Suge Xiaosheng. Kelopak mata Suge Xiaosheng yang berat perlahan terangkat, hanya untuk melihat sosok dewa kematian menghalangi di depannya sekali lagi. Tongkat Daois Yuan de tidak menembus tenggorokannya, tetapi bahu dewa kematian di depannya. Ini, ini. Suge Xiaosheng menyaksikan tongkat itu menembus bahu pria itu. Namun, pria itu tampak tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Darah pihak lain memercik ke wajah Suge Xiaosheng, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Mata Mu Yu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia menahan diri, menahan diri untuk tidak membunuh Yuan de Daois. Niat membunuh membuatnya sangat kejam. Namun, dia tetap memaksakan dirinya untuk berpikiran jernih, agar dirinya tahu bahwa pihak lain adalah Yuan de Daois. Kamu, bukankah kamu mengejar itu, Tuhan? Wajah Daois Yuan de berubah drastis. Bahkan jika ekspresi ngeri muncul di wajah sucinya, itu tetap membuat orang merasa hormat. Cahaya putih dari Triple Palace memang merupakan penyamaran yang sangat sukses. Aura pembunuh yang bertarung dengan Jin Si Yun di kejauhan bukanlah Mu Yu, tapi orang lain. Mu Yu meraih tongkat Daois Yuan de dan perlahan menariknya dari bahunya. Energi roh hitam dan putih mengalir di tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan lukanya. Entah itu tulang atau ototnya, semuanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Mu Yu berkata dengan acu-ta'acu, tapi aku tidak bisa, karena aku tahu kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya melintas di hatinya. Dia tidak mengejar Jin Si Yun, dan aura pembunuh di kejauhan tidak datang darinya. Saya ceroboh. Mu Yu dengan kuat memegang tongkat Yuan de Daois, sehingga mustahil bagi Yuan de Daois untuk menariknya kembali. Istana tiga kali lipat sangat sensitif terhadap niat membunuh Mu Yu. Tidak peduli bagaimana Mu Yu bersembunyi, mereka tahu bahwa Mu Yu ada di dekatnya. Dan sebagai pengguna kekuatan pembantaian, bagaimana mungkin Mu Yu tidak merasakan adanya niat membunuh. Saat Mu Yu hendak membantu titik balik matahari musim dingin membunuh Jin Si Yun, dia jelas merasakan niat membunuh yang samar di sekitarnya. Dia mengira niat membunuh itu datang dari Jin Si Yun di depannya, tetapi setelah terbang agak jauh, dia menemukan bahwa niat membunuh itu perlahan menghilang di belakangnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa niat membunuh sama sekali bukan datang dari Jin Si Yun, tetapi dari orang-orang yang baru saja dia selamatkan. Hati-hati dengan Zuge Xiao Sheng, dia adalah batu sandungan. Dia tiba-tiba memahami kata-kata Daois Cubuku dalam sekejap. Kata-kata Cubuku tidak lengkap dan menyesatkannya, membuatnya berpikir bahwa ia harus berhati-hati terhadap karakter Zuge Xiao Sheng. Namun setelah pergi, dia merasa ada yang tidak beres. Dia ingat bagaimana Zuge Xiao Sheng memperbaiki arah pertahanan kota di setiap kota untuk melindungi keselamatan para petani. Jika Zuge Xiao Sheng adalah batu sandungan, itu pasti bukan batu sandungan Mu Yu, tapi istana tiga kali lipat dan batu sandungan Yu Mon. Baru pada saat itulah dia memahami apa yang ingin dikatakan oleh pendeta Tao Cubuku. Dia harus berhati-hati terhadap pembunuhan Zuge Xiao Sheng, dan tidak berhati-hati terhadap Zuge Xiao Sheng yang melukainya. Orang yang dikendalikan oleh arai jiwa ilahi bukanlah Zuge Xiao Sheng, tetapi Yuan de Daois, yang memiliki kemampuan untuk membunuh Zuge Xiao Sheng. Mu Yu segera menoletan paragu-ragu, tepat pada saat melihat tongkat Yuan de Daois hendak menembus tenggorokan Zuge Xiao Sheng. Jika dia bernafas kemudian, Zuge Xiao Sheng akan mati. Mu Yu kaget dan marah. Dia bisa saja membunuh Yuan de Daois dan menyelesaikan krisis Zuge Xiao Sheng, tetapi rasionalitasnya membuatnya menyadari bahwa Yuan de Daois hanya dikendalikan dan tidak dapat dibunuh. Dia hanya bisa memblokir serangan Zuge Xiao Sheng di saat putus asa. Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mu Yu membanting telapak tangannya ke dada Yuan de Daois, membuatnya terbang mundur. Namun, sosok Mu Yu mengikutinya seperti bayangan. Dia mengulurkan dua jari dan mengetuk dahi Yuan de Daois. Rune hijau langsung menyerbu pikiran Yuan de Daois, dan perlawanan besar datang dari pikiran Yuan de Daois melawan Rune Mu Yu. Yuan de Daois mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan wajahnya tampak berubah. Arai jiwa ilahi memang ada padamu. Ekspresi Mu Yu menjadi dingin. Yuan de Daois juga dikendalikan oleh arai jiwa ilahi, tidak heran dia akan melakukan hal yang tidak normal seperti itu. Namun, dia segera menyadari bahwa arai jiwa ilahi yang dikendalikan Bai Jie dari istana lapisan ketiga bukanlah arai jiwa ilahi yang lengkap, tetapi arai jiwa ilahi yang memiliki kekurangan. Di depan Mu Yu, tidak peduli seberapa kuat arai jiwa ilahi, itu hanyalah sebuah arai. Selama itu adalah sebuah arai, dia bisa menghancurkannya. Tanda di jari-jarinya berkedip-kedip. Hanya dalam sekejap mata, Rune yang kuat menutupi susunan jiwa dewa dalam pikiran Daois Yuan de dan menemukan potongan kecil dari kayu jiwa ilahi yang tersembunyi di dalam pikirannya. Saat ini, potongan kayu jiwa ilahi telah diukir seluruhnya dengan tanda putih suci, menyebar ke seluruh meridian dalam pikiran penganut Tao Yuande. Hanya dalam sekejap, Mu Yu telah mengambil kendali atas potongan kayu jiwa ilahi dan menghapus susunan jiwa ilahi. Jeritan Yuande Daois tiba-tiba berakhir, dan dia pingsan karena pertempuran besar di pikirannya. Master kedokteran, jagalah dia. Pada saat ini, wajah Mu Yu masih ditutupi dengan rangkaian ilusi yang kuat. Dengan budidaya tahap kesengsaraan saat ini, bahkan Zuge Xiaosheng tidak dapat melihat melalui susunan ilusi, jadi tidak ada yang mengenalinya. Mu Yu dengan cepat bergegas ke sisi Zuge Xiaosheng yang sekarat dan segera mulai merawat luka Zuge Xiaosheng. Pil penyembuhan Tao Yuande telah diambil oleh Mu Yu, dan dia dengan mudah mengetahui efek dari pil ini. Dia segera mengeluarkan pil pemulihan jantung peringkat tujuh dan memberikannya kepada Zuge Xiaosheng. Pada saat yang sama, dia menyalurkan energi rohnya ke tubuh Zuge Xiaosheng. Tidak. Mu Yu dengan cepat menarik kembali energi rohnya, karena energi rohnya sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Aura semacam ini akan merajalela di tubuh Zuge Xiaosheng, dan hanya akan menyeberburuk tubuh Zuge Xiaosheng. Zuge Xiaosheng tidak hanya diserang oleh pendeta Tuyumeng, dia juga diserang oleh Yuan Dedaois Yuan De, dan hatinya hampir tertusuk. Pada saat ini, aura hidupnya semakin lemah, dan bahkan pil peringkat tujuh tidak dapat menyelamatkannya. Mu Yu harus berpacu dengan waktu, tetapi cedera Zuge Xiaosheng telah tertunda terlalu lama, dan pil peringkat tujuh akan membutuhkan waktu untuk diterapkan. Saat ini, Zuge Xiaosheng tidak punya cukup waktu untuk menunggu pil peringkat tujuh berlaku. Tolong aku, Mu Yu berbisik pada si tampan kecil dalam pelukannya. Si tampan kecil berubah menjadi cahaya putih, berubah menjadi bentuk manusia, dan mendarat di samping Zuge Xiaosheng. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menekan dada Zuge Xiaosheng, dan energi roh murni dengan cepat melonjak dari sekitarnya, berubah menjadi energi roh murni yang bergabung ke dalam tubuh Zuge Xiaosheng. Lukanya terlalu serius, tongkat orang tua itu melukai jantungnya, dan pil pemulihan jantung peringkat tujuh tidak akan dapat bekerja pada waktunya. Kata si tampan kecil dengan serius. Kekuatan hidup Zuge Xiaosheng dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Kalau begitu kita akan mengulur waktu. Dia tidak bisa mati. Mu Yu menggertakkan giginya. Kekuatan domain menyebar lagi, dan buru ekor Raja Iblis Luan Feng mulai terbakar, menutupi Zuge Xiaosheng. Aura merah yang kuat mengejutkan semua orang, dan kekuatan ini sama dengan kekuatan yang digunakan Mu Yu untuk mengalahkan pendeta Tuyumeng. Kemampuan domain Raja Iblis Luan Feng, Nirwana dalam api. Dalam domain ini, orang yang didukung oleh domain tersebut dijamin tidak akan mati selama satu jam. Wajah Mu Yu menjadi pucat lagi, dan domain Nirwana dalam api sedikit bergetar, seolah-olah akan dihancurkan. Mu Yu sekali lagi menggunakan kekuatan domainnya. Energi spiritual yang tersisa di tubuhnya tidak cukup. Dia takut dia tidak dapat mempertahankan domain ini bahkan selama satu jam. Namun, dia masih bersikeras menggunakan domain tersebut di Suge Xiaosheng. Tuan Lu dan Mu Cheng Hong memandang si tampan kecil dengan cemas. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk peduli dari mana asal anak berusia tiga atau empat tahun ini, dan semua perhatian mereka tertuju pada Suge Xiaosheng. Jari si tampan kecil menyentuh meridian Suge Xiaosheng di sekujur tubuhnya, membuat pil itu bekerja lebih cepat pada tubuh Suge Xiaosheng. Master kedokteran mendukung Daois Yuan De yang tidak sadarkan diri. Dia mengkhawatirkan paman bela diri, tapi dia juga lebih mengkhawatirkan Suge Xiaosheng. Suge Xiaosheng diserang di wilayah sekte pil koldron mereka, dan bahkan dilukai oleh Daois Yuan De. Jika sesuatu terjadi pada Suge Xiaosheng, seluruh dunia kultifasi sejati akan mengarahkan tombak mereka ke pil koldron sek. Pada saat Yu Mon tidak bermoral, status Suge Xiaosheng jauh lebih tinggi daripada mereka alkemis. Semua orang memandang Suge Xiaosheng, dan wajah Mu Yu menjadi semakin pucat. Namun, kemampuan domain Raja Iblis Luan Feng akhirnya menahan nafas Suge Xiaosheng, dan kemudian kekuatan obat pil tingkat ke-7 secara bertahap menyebar, menutupi semua meridian di tubuh Suge Xiaosheng, menyembuhkan luka di tubuhnya. Mu Yu menyaksikan luka Suge Xiaosheng berangsur-angsur stabil, dan baru kemudian dia menghela nafas lega. Matanya yang dingin menyapu yang lain, dan tatapannya tertuju pada Suge Xiaosheng untuk beberapa saat, lalu menjauh. Tidak apa-apa. Mu Yu menarik kemampuan domain Raja Iblis Luan Feng, dan seluruh tubuhnya sekali lagi mengalami kelelahan. Si tampan kecil juga datang ke sisinya, dan mengumpulkan energi roh di sekitarnya dan mengirimkannya ke tubuh Mu Yu, membantunya memulihkan energi roh yang hilang. Ada satu hal lagi yang perlu aku konfirmasi. Mu Yu melambaikan tangannya, dan aura pembunuh telah menyelimuti semua orang, langsung menyerang tubuh mereka. Semua orang merasakan gelombang energi roh dingin yang mengerikan memasuki tubuh mereka, seolah-olah mereka telah dibekukan selama seribu tahun, dan tubuh mereka bahkan tidak bisa bergerak. Energi roh dingin yang menakutkan ini datang dan pergi dengan cepat, dan menghilang dalam sekejap mata. Namun, semua orang terkejut dan mundur beberapa langkah. Paling tidak, aku harus memastikan tidak ada di antara kalian yang dikendalikan. Kata Mu Yu. Ledakan. Di kejauhan, cahaya putih suci dan cahaya pedang dingin meledak sekali lagi. Meskipun aura pembunuh dalam cahaya pedang ini tidak sekuat milik Mu Yu, kekuatannya jauh lebih kuat daripada milik Mu Yu. Bukankah Sadokil Winters Riffle yang ingin membunuh hari ini Siun? Mengapa Sadokil Winters Riffle mengeluarkan aura pembunuh seperti itu? 888 Mu Yu tahu bahwa aura suci dan lurus mewakili istana tiga kali lipat, karena istana tiga kali lipat suka menggunakan aura semacam ini untuk menyembunyikan kekotoran di hati mereka, tetapi dia tidak tahu milik siapa aura pembunuh lainnya. Kedua aura itu, Suai Kecil berkata dengan heran. Pergi dan periksa, tapi hati-hati, jangan terlalu dekat, lihat saja milik siapa aura lainnya. Mu Yu menginstruksikan. Dia tidak bisa meninggalkan orang-orang ini untuk menghindari kecelakaan lain. Meskipun hanya art Yumon yang muncul di sini, tidak ada cara untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa Yumon lain dengan atribut lain akan menyerbu. Dipahami. Sosok Suai Kecil telah berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam hutan. Hanya Mu Yu dan yang lainnya yang tersisa di tempat kejadian. Semua orang masih dikejutkan oleh aura dingin di tubuh Mu Yu. Mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi setelah serangkaian perubahan tadi. Sekarang karena ada berbagai macam situasi aneh, semua orang bingung. Mengapa Penatua Yuande yang dihormati tiba-tiba menyerang Suge Xiaosheng? Mengapa Yumon muncul di sini? Siapakah orang dengan kultivasi yang begitu menakutkan ini? Kenapa auranya sama persis dengan Priya Siumon, tapi dia ada di sini untuk menghentikan Priya Siumon? Semua ini membuat mereka merasa tidak percaya. Sekarang mereka hanya bisa berdoa agar Suge Xiaosheng selamat dan sehat. Yao Wu Ji mendukung Daoi Siuande yang tidak sadarkan diri, lalu melihat aura pembunuh di kejauhan, lalu melihat aura pembunuh di tubuh Mu Yu, dia menemukan bahwa kedua aura itu persis sama, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuanku. Guru Lu juga dengan cepat berkata, Ini semua berkat Tuhanku, guru sekte kita masih hidup. Kemudian Tuan Lu memelototi Yao Wu Ji dan berkata, Yao Wu Ji, sekte kualipil Anda harus memberikan penjelasan kepada sekte arai kami. Saya selalu berpikir bahwa Daoi Siuande adalah senior yang disegani, tetapi saya tidak menyangka dia akan berkolusi dengan Yumon untuk menjebak master sekte kita. Jika kamu tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Lu dan Mu Cheng Hong sama-sama memandang Yao Wu Ji dengan dingin, bahkan mata Mu Cheng Hong yang biasanya lembut pun terbakar amarah. Selama Yao Wu Ji tidak memberi mereka penjelasan yang masuk akal, mereka berdua tidak akan ragu untuk membunuh orang-orang pil. Sekte kuali. Yao Wu Ji tahu bahwa dialah yang bersalah, ditambah lagi sebagai seorang ahli pil, dia bukanlah tandingan dari dua ahli arai yang tidak lebih lemah darinya, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, mohon tenang, belum lagi mereka berdua. Kamu, bahkan aku tidak tahu mengapa guru seniorku melakukan hal seperti itu, seniorku. Meskipun seniorku biasanya tidak diganggu oleh hal-hal sepele, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Meskipun gaya Daois Yuan de dalam melakukan sesuatu di sekte kuali pil sangat santai, dia memiliki kepribadian yang jujur, dan bahkan master sekte akan dimarahi olehnya, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Namun, Yao Wu Ji memahami bahwa Yuan de Daois tidak mungkin berkolusi dengan klan iblis Yumeng. Dia juga tidak bisa menjelaskan tindakan Yuan de hari ini. Yumeng, apakah bersikap begitu kejam terhadap master sekte kita merupakan suatu kesalahpahaman. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda berasal dari pil kaudron sek, Anda dapat mengabaikan kami dengan kata, kesalahpahaman. Anda berani membunuh master sekte kami, kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Orang lain mungkin takut dengan sekte pil kaudron Anda, tapi saya tidak. Tuan Lu berkata dengan marah. Saya tidak yakin tentang masalah ini, mari kita tunggu guru senior saya bangun dan bertanya padanya. Yao Wu Ji tidak bisa menjelaskan dengan jelas, dia tidak tahu apa yang terjadi. Mu Cheng Hong berkata dengan dingin, tunggu guru seniormu bangun. Tunggu sampai dia bangun dan membunuh master sekte kita lagi. Niat membunuh keluar dari tubuh Muyu, meskipun tidak signifikan dibandingkan dengan niat membunuh Muyu, itu masih menyebabkan ekspresi Yao Wu Ji berubah. Dia segera melihat ke arah Muyu untuk meminta bantuan dan berkata, Tuan Ku, menurut Anda apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Muyu berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini sangat sulit untuk dijelaskan. Mengetahui terlalu banyak akan membawamu pada bencana yang fatal. Mata Mu Cheng Hong bersinar dengan cahaya yang tajam dan berkata, Tetapi jika kita tidak tahu, bagaimana sekte arah kita bisa membiarkan ini berbaring. Mengundang kami ke sini, lalu berkolusi dengan Yu Mon untuk membunuh master sekte kami, sekte pil kaudron Anda terlalu jahat. Mu Hao juga berdiri di samping Mu Cheng Hong, menatap marah pada Daois Yuan De dan ahli pengobatan. Meskipun budidayanya hanya pada periode jindan, dia tidak takut pada apapun. Mu Yu terdiam untuk waktu yang lama. Dia mengenal kedua belah pihak, tetapi karena konspirasi Istana Sancong, mereka mengalami konflik. Dia sangat ingin menunjukkan wajah aslinya dan mengatakan kebenaran masalahnya. Tapi ketika Mu Yu melihat Mu Hao di samping Mu Cheng Hong, dia menekan pikiran untuk mengungkapkan identitasnya. Entah kenapa, Mu Yu tiba-tiba tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan identitas aslinya di depan Mu Hao. Identitasnya saat ini sangat sensitif, berdiri di sisi berlawanan dari umat manusia, bagaimana orang bodoh ini melihatnya. Mu Yu tidak peduli dengan pendapat orang lain, tetapi terhadap adik laki-laki idiot yang memujanya secara membabi buta, dia selalu menyimpan sedikit kebanggaan dan harapan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ini karena adik laki-lakinya memuja kakak laki-lakinya sebagai pahlawan besar umat manusia. Tapi Mu Yu mengerti bahwa setelah dia memilih jalannya sendiri, dia tidak bisa lagi menjadi pahlawan besar umat manusia di mata Mu Hao. Dia tidak bisa lagi menyelamatkan semua petani. Mu Hao sepertinya menyadari sesuatu. Sejak awal, dia diam-diam menilai Mu Yu, mencoba mencari beberapa petunjuk dari Mu Yu. Tapi selain aura pembunuh yang dingin, dia tidak dapat menemukan apapun. Dia tidak akan pernah mengasosiasikan pria pembunuh di depannya ini dengan saudara Mu Yu yang paling dikagumi. Saat ini area ini masih disegel oleh Yu Mon, kemungkinan besar masih ada Yu Mon lainnya. Jangan bertengkar, hemat tenaga untuk menghadapi bahaya yang mungkin datang sewaktu-waktu. Mu Yu berkata dengan sederhana. Mu Cheng Hong melirik Mu Yu, dan baru kemudian dia menyerah. Mu Yu telah memperhatikan dua aura di kejauhan. Aura pembunuh dan aura suci saling bertarung. Pada saat ini, karena ledakan besar yang disebabkan oleh pertarungan dengan pria si Yu Mon, banyak orang bergegas dari jauh. Saat ini, dua aura di kejauhan tiba-tiba menghilang. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Saudaraku, aku kembali, aura itu adalah, suai kecil telah kembali ke sisi Mu Yu dalam waktu singkat. Saat dia hendak menjelaskan, dia dihentikan oleh Mu Yu. Ikut aku dulu, kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Mu Yu telah memulihkan sedikit energi spiritualnya. Tao Is Yuande dikendalikan oleh istana tiga kali lipat, dan dia tidak tahu apakah orang-orang dari istana tiga kali lipat telah memasang jebakan untuk sekte danding. Sebelum energi spiritual Mu Yu pulih sepenuhnya, jelas bukan langkah bijaksana untuk membawa orang-orang ini ke sekte danding. Mu Yu berdiri. Dia tidak peduli apakah yang lain setuju atau tidak. Dia langsung menyapu semua orang dan meninggalkan tempat bermasalah ini. Banyak pembudidaya sudah bergegas ke lokasi kejadian. Ketika mereka melihat tiga gunung terbelah menjadi dua, mereka sangat terkejut. Kemudian, mereka melihat ribuan jurang di tanah dan bahkan lebih terkejut lagi. Pertarungan macam apa yang bisa menghasilkan kekuatan destruktif seperti itu? Semua orang membicarakannya. Karena masalah ini sangat dekat dengan sekte danding, hal ini menarik Dao Is Yun Dan untuk datang dan memeriksanya secara pribadi. Sebagai salah satu pemimpin dunia kultifasi, Dao Is Yun Dan sangat mementingkan masalah ini. Ini terjadi di wilayah jurisdiksinya. Sejak ini terjadi, semua orang ingin tahu bagaimana Dao Is Yun Dan akan menghadapinya. Dao Is Yun Dan melihat kekacauan di depannya. Dia, yang telah melihat banyak hal, sudah mengerutkan kening. Dia mencoba membedakan sisa aura di jurang. Tiba-tiba, dia mencium aura pil yang meledak. Pil yang meledak adalah metode yang digunakan oleh para alkemis dengan kekuatan tempur rendah untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu adalah sesuatu yang akan disempurnakan oleh setiap alkemis, dan Dao Is Yun Dan sangat mengenalnya. Melapor ke Master Sekte, di hutan jauh, kami menemukan setengah dari mayat Yumon bumi. Seorang murid melaporkan. Bumi Yumon. Dao Is Yun Dan sangat marah. Yumon sebenarnya muncul di wilayah Sekte Danding. Ini adalah provokasi besar terhadap martabat Sekte Danding. Dia segera bergegas ke tempat muridnya menemukan Yumon. Dia juga mengerti mengapa muridnya menggunakan kata setengah untuk menggambarkan mayat Yumon bumi. Pasalnya, saat ini yang tersisa hanyalah bagian atas tubuh Yumon bumi. Bagian bawah tubuh telah hilang sama sekali dari perut. Setelah Earth Yumon mati, wujud aslinya akan terungkap. Apa yang terlihat di sini adalah Earth Yumon yang seluruh tubuhnya terbuat dari kristal transparan. Ia tidak lagi bernapas, seolah-olah ia ingin menggunakan teknik pelarian dari bumi untuk melarikan diri, namun ia telah mati sebelum dapat melakukannya. Namun, selain separuh mayat Earth Yumon ini, tidak ada mayat Earth Yumon lainnya dalam jarak 100 mil. Seolah-olah ia berhasil lolos. Apa yang tidak mereka duga adalah tidak seluruh bumi Yumon berhasil lolos. Sebaliknya, mereka semua telah terpotong-potong oleh pedang Muyu. Earth Yumon yang tersisa seharusnya dipaksa masuk ke dalam hutan ini oleh pedang Ki yang kuat, namun kekuatan hidupnya masih hancur. Earth Yumon sebenarnya telah muncul di sini. Daois Yun Dan teringat bahwa hari ini, dia telah mengirim paman senior Daois Yuan De ke kota dan untuk menerima Suge Xiaosheng. Menghitung waktu, mereka seharusnya sudah dalam perjalanan kembali ke Sekte Danding. Sekarang aura pil yang meledak telah muncul di sini, ditambah dengan ditemukannya jejak bumi Yumon, ekspresinya berubah drastis. Cari mereka, Anda harus menemukan Daois Yuan De dan Master Sekte Suge. Daois Yun Dan melambaikan tangannya dan memerintahkan murid-muridnya. Ekspresinya sangat jelek. Jika mereka benar-benar disergap oleh Yumon, maka mereka tidak hanya kehilangan dua Master Pil, Daois Yuan De dan Yao Huji, tapi mereka juga telah menempatkan Master Sekte dari fraksi Arai dalam bahaya. Saat ini, status Arai Masters telah meningkat pesat. Tingkat rasa hormat yang mereka terima tidak kalah dengan para ahli Pil. Selain itu, Suge Xiaosheng telah diundang oleh Sekte Danding untuk mengatur susunan teleportasi. Jika sesuatu terjadi padanya di wilayah Sekte Danding, reputasi Sekte Danding akan rusak parah. Kekuatan pertempuran Pil Masters sangat rendah. Namun, Sekte Danding adalah Sekte besar. Mereka tidak hanya memiliki ahli Pil yang kuat, mereka juga memiliki banyak kultifator tahap integrasi tubuh kuat yang bersedia menjadi tetua tamu untuk melindungi Sekte Danding demi Pil. Kekuatan keseluruhan dari Sekte Danding tidak lebih lemah dari delapan Sekte. Logikanya, Yumon seharusnya tidak berani bertindak lancang di sini. Namun, mereka tidak menyangka akan disergap oleh Yumon. Tidak hanya itu, orang-orang yang disergap adalah tawis tahap kesengsaraan Yuan De dan Master Sekte dari fraksi Arai, Suge Xiaosheng. Hal ini telah menyebabkan semua orang panik. 889. Di aliran sungai pegunungan yang terpencil, beberapa sosok duduk di tepi sungai dan saling memandang. Mereka tidak mengerti mengapa pemuda dengan niat membunuh yang kuat ini ingin membawa mereka semua pergi dari sana. Setelah pertempuran dengan Yumon, Pil Kau Drong Sekte pasti akan mengirimkan banyak ahli untuk menyelamatkan mereka. Tempat itu seharusnya menjadi tempat teraman. Namun, tidak ada yang bertanya, karena jika orang di depan mereka bisa menyelamatkan mereka, dia pasti tidak akan menyakiti mereka. Yao Wu Ji menjaga Daois Yuan De dan menjaga jarak dari Guru Lu. Dia tidak berani mendekat, karena Tuan Lu dan Mu Cheng Hong selalu memiliki niat membunuh yang mendalam terhadap Yao Wu Ji. Jika bukan karena keberadaan Mu Yu, Tuan Lu pasti sudah membunuh Yao Wu Ji dan Daois Yuan De untuk melampiaskan amarahnya pada Suge Xiaosheng. Mu Yu sedang beristirahat di atas batu yang menonjol di aliran gunung dengan mata terpejam, memulihkan energi roh di tubuhnya. Tidak ada yang berani mengganggunya. Yao Wu Ji berdiri dan mengeluarkan beberapa botol pil. Ini semua adalah pil tingkat tujuh yang sangat berharga, beberapa di antaranya milik Daois Yuan De dan beberapa di antaranya miliknya. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Lu, ini adalah pil tingkat tujuh, semuanya berguna untuk luka Tuan Sekte Suge, Anda. Tuan Lu berteriak dengan marah, apakah Sekte Kuali Pil Anda masih berpikir untuk mendapatkan racun untuk menyakiti Guru Sekte kami? Yao Wu Ji berkata dengan canggung, Tuan Lu terlalu serius. Ambil kembali, kami tidak membutuhkannya. Juga, jangan berada dalam jarak seratus kaki dari Master Sekte kami, atau aku akan mematahkan kakimu. Tuan Lu berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Dia selalu berterus terang dan akan melakukan apapun untuk Master Sekte. Sebagai pemimpin cabang dari Sekte Kuali Pil, status Yao Wu Ji sangat tinggi. Kapan dia pernah dimarahi seperti ini? Namun, dia tahu bahwa dia salah dan bukan tandingan Tuan Lu. Dia hanya bisa mundur dengan cepat, berharap Tuan tak dikenal di kejauhan akan segera pulih dan menjelaskan seluruh masalahnya dengan jelas. Mu Yu telah menutupi niat membunuh dengan energi Iblis Raja Iblis Keraputi. Dia perlahan mengatur pernapasannya. Energi roh di tubuhnya telah pulih hampir sepertiganya, namun dia masih belum mengungkapkan penampilan aslinya. Lalu, Mu Yu membuka matanya. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan membentuk formasi, mengisolasi yang lain dari aliran gunung agar tidak mendengarkan. Apa yang terjadi ketika kamu pergi untuk memeriksanya tadi? Siapa yang memancarkan aura pembunuh itu? Mu Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Xiao Sui menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihat apa-apa. Saat saya tiba, kedua aura itu sudah menghilang. Saya tidak tahu siapa yang menang. Aura sucinya adalah Jin Si Yun, tetapi aura pembunuhnya tidak diketahui. Tetapi menurutku kamu harus tahu tentang pedangki itu, kata Sui kecil. Aura pembunuh yang bertarung dengan Jin Si Yun dikendalikan oleh pedangki. Sembilan godaan pedang surgawi, kata Mu Yu dengan sungguh-sungguh. Xiao Sui bertanya, mungkinkah Luo Sang? Itu bukan Luo Sang. Pedangki Luo Sang sangat flamboyan, bukan penampilan dingin seperti itu. Terlebih lagi, Ki pembantainnya juga lebih kuat dari milikku. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, itu pasti Siang Nan, kata Sui kecil. Karena pendeta Tuyumeng muncul di sini, wajar jika Siang Nan juga muncul di sini. Tidak, pedangki Siang Nan sama seperti karakternya. Tebal dan kokoh, dan sangat kuat, Mu Yu menggelengkan kepalanya lagi. Mata Sui kecil membelalak. Maksudmu pedangki berasal dari Cheng Yan? Mu Yu merasa sedikit tersesat. Apakah itu benar-benar kakakak tertua? Pedangki Luo Sang sangat flamboyan, pedangki Siang Nan tebal dan kokoh, pedangki Mu Yu tidak ada habisnya, dan pedangki Cheng Yan stabil dan dingin. Pedang surgawi di tangan mereka sama seperti karakter mereka. Pedangki yang bertarung dengan Jin Si Yun barusan memiliki sedikit ketenangan dalam dinginnya. Tapi bagaimana Cheng Yan mendapatkan slaughter ki? Saya pikir dia tidak akan menyentuh kekuatan semacam ini. Suai kecil terkejut. Ini juga yang ingin diketahui Mu Yu. Bagaimana Cheng Yan juga memiliki pembantayan ki? Mendapatkan pembantayan ki berarti membunuh orang. Cheng Yan ingin melindungi dunia budidaya, jadi mengapa dia membunuh orang? Hari itu di Clearwater City, Cheng Yan meninggalkan Mu Yu dan Luo Sang. Sebagai kakak tertua, dia tidak bisa meyakinkan kakak mudanya, jadi dia terus menempuh jalur tuannya sendirian. Dia berkata bahwa dia akan melindungi dunia budidaya dan dunia budidaya atas nama tuannya. Dia sendiri yang akan menempuh jalan ini. Bahkan jika junior brodernya tidak memahaminya, dia akan menjalaninya tanpa ragu-ragu. Karena tuannya ingin melindungi dunia budidaya, Cheng Yan juga ingin melindunginya. Namun, jika dia ingin melindungi dunia budidaya, dia tidak akan mendapatkan ki pembantayan. Suai kecil menyentuh dagunya dan bertanya, Mu Yu, tidakkah menurutmu kemunculan tiba-tiba titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan dan Cheng Yan itu aneh? Sebagai seorang pembunuh dalam kegelapan, titik balik matahari musim dingin Sadoslai selalu dipercayakan misinya oleh orang lain. Dia belum pernah menemukan seseorang untuk menerima misi sendirian. Semua ini tidak masuk akal. Hadiah yang dia inginkan juga cukup aneh. Itu hanya tiga batang tanaman herbal. Apakah menurutmu titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan diundang oleh Cheng Yan? Suai kecil bertanya. Aku tidak tahu. Mu Yu tidak mengetahui hal ini. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan datang pada waktu yang sama. Di kota Cunan, dia membunuh semua orang dari gerbang neraka dan menghadapi Mu Yu. Pada akhirnya, dia diam-diam mundur. Tetapi pada saat ini, titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan muncul secara misterius dan mengambil inisiatif untuk meminta misi kepada Mu Yu untuk mengganggu rencana Istana Sancong. Apakah siluet menjadi benar-benar berani melawan Istana Sancong? Mu Yu masih memikirkan hal aneh ini, tetapi pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar di aliran pegunungan terpencil. Apa yang sedang terjadi? Tangisan lembut ini sangat merdu dan menggetarkan hati orang. Ini menarik perhatian semua orang. Semua orang mengangkat kepala dan melihat kesumber suara. Itu adalah elang salju. Murid Mu Yu menyusut. Itu adalah titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Jangan bergerak, jangan serang siapapun sebelum aku kembali. Mu Yu berteriak pada Tuan Lu dan Mu Cheng Hong, lalu dia dan Suai Kecil berubah menjadi bayangan dan mengejar ke arah elang salju. Hei, senior, tuanku. Tunggu. Melihat Mu Yu tiba-tiba pergi, Yao Hu Ji tiba-tiba menjadi gugup. Karena kepergian Mu Yu berarti tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Lu dan Mu Cheng Hong. Begitu kedua orang ini tiba-tiba menyerang dan ingin membalas dendam kepada Su Ge Xiaosheng, Yao Hu Ji tidak akan bisa menghentikan mereka dengan kekuatannya. Jangan berteriak, mereka sudah jauh. Tuan Lu mengulurkan tangannya, dan pola susunan petir biru muncul di tangannya. Dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan suara berderak. Matanya bola bali antara Yao Hu Ji dan Tao Yuande. Yao Hu Ji buru-buru melindungi paman bela diri di belakangnya. Hatinya juga ada di mulutnya. Ketika alkemis terlemah bertemu dengan alkemis terkuat, tidak mungkin mereka bisa membandingkannya. Elang salju terbang di udara, tetapi tidak terbang terlalu jauh. Sebaliknya, ia mendarat di hutan batu yang terjal dan aneh. Ada bebatuan dengan ukuran berbeda di sekelilingnya. Yang lebih tinggi berukuran puluhan meter, sedangkan yang lebih pendek sekitar 10 meter. Ketebalan batuannya juga tidak merata. Pijaran matahari menyeret bayang-bayang bebatuan tersebut sangat lama. Elang salju mendarat di atas batu dan menjerit puas. Di bawah bayang-bayang batu, sudah ada bayangan menunggu Muyu. Muyu menatap bayangan itu dan berkata, aku tidak bisa memberimu rumput revitalisasi hati surgawi sekarang. Aku tahu, kata titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan dengan suara rendah. Siapa yang mempekerjakanmu? Muyu bertanya lagi. Titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan tidak menjawab. Kamu menyelesaikan misinya. Muyu terus bertanya. Hari ini si Yun sudah mati. Kata titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan acuh tak acuh. Dia tidak dibunuh olehmu. Muyu memikirkan pedang kiceng yan. Misinya adalah membunuhnya. Jika dia mati, misinya selesai. Muyu tidak bisa membantah. Situasinya kritis saat itu, dan dia tidak terlalu banyak berpikir. Setelah saya menemukan rumput revitalisasi hati surgawi, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Muyu bertanya. Tidak peduli apapun, titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan telah membantunya menghentikan hari ini si Yun. Muyu tidak akan melupakan ini. Aku akan mendapatkannya darimu. Kata titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Bagaimana kamu menemukanku? Keberadaan Muyu sangat rahasia. Fakta bahwa titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan dapat menemukan tempat ini membuat Muyu curiga. Aku punya caraku sendiri. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa rumput peremajaan hati surgawi yang aku inginkan tumbuh secara alami, bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Yang terpenting, warnanya tidak boleh biru. Itu harus emas. Elang salju di atas batu sudah terbang. Saat ia terbang di udara, sisa-sisa cahaya matahari terbenam menyinari bayangannya. Ketika melewati batu tempat titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan berada, titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan telah menghilang ke dalam bayangan elang salju. Hai, Anda tidak membunuhnya, emas atau biru? Mengapa Anda memiliki begitu banyak permintaan? Suai kecil berteriak dari samping. Namun, elang salju telah menghilang ke dalam hutan batu dengan bayangannya yang panjang. Muyu, apakah ada yang salah dengan titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan? Dia jelas tidak menyelesaikan misinya, namun dia bertindak begitu misterius. Dia menginginkan tiga rumput revitalisasi hati surgawi dan bahkan ingin memilih warna. Melihatnya saja membuatku ingin menghajarnya. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda tidak boleh memberikannya padanya. Lain kali dia datang, pukul saja dia. Bukankah begitu? Muyu, Muyu, Muyu. Suai kecil banyak mengumpat, tetapi dia menyadari bahwa Muyu tampak seperti tersambar petir. Dia terkejut. Rumput revitalisasi hati surgawi emas. Muyu, apa itu rumput revitalisasi hati surgawi? Apa gunanya? Mengapa titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan menginginkan hal seperti itu? Dan di mana kita akan menemukannya? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Rumput revitalisasi hati emas surgawi. Hati Muyu sedang kacau. Ketika titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan mengatakan bahwa dia menginginkan tiga rumput revitalisasi hati surgawi, Muyu tidak memikirkan apapun karena situasi yang mendesak. Namun, ketika titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan mengatakan bahwa dia menginginkan rumput revitalisasi hati surgawi, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Memikirkan titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan dan aura pedang ceng yan, wajahnya menjadi pucat. Dia bahkan tidak peduli bahwa titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan telah pergi. Biru dan emas. Pikirannya melayang kembali ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu, dia masih berada di Gunung Luoshen dan baru saja memasuki sekte tersebut selama setahun. Semua orang di Gunung Luoshen hidup dalam kemiskinan. Segala jenis sayuran dan buah-buahan ditanam oleh Feng Hao Shen. Selain itu, Feng Hao Shen juga akan menanam beberapa ramuan ajaib untuk mereka mandikan. Tuan, mengapa Anda menanam tanaman herbal ini? Pada saat itu, meskipun Mu Yu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pertumbuhan pohon, dia tidak mengetahui semua tanaman. Feng Hao Shen biasanya menanam beberapa sayuran dan banyak tanaman aneh. Mu Yu akan berlari untuk membantu dari waktu ke waktu. Feng Hao Shen melonggarkan tanah untuk sepuluh atau lebih tanaman berwarna abu-abu sambil dengan lembut menjelaskan, tumbuhan ini disebut rumput revitalisasi hati surgawi. Tanaman ini sangat langka di dunia. Mereka memiliki tiga warna, satu berwarna abu-abu, satu berwarna emas, dan yang terakhir berwarna biru. Lalu kapan warnanya akan berubah? Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyentuh rumput revitalisasi hati surgawi. Daun berwarna abu-abu tiba-tiba berubah menjadi emas. Dia berkata dengan heran, mereka berubah menjadi emas jika disentuh. Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, tidak, ketika tidak ada yang menyentuhnya, warnanya abu-abu dan sangat tidak mencolok. Ketika seseorang masih menjadi dirinya sendiri, menyentuh rumput revitalisasi hati surgawi akan berubah menjadi emas, semurni sinar matahari. Ketika seseorang bukan lagi dirinya sendiri, menyentuh rumput revitalisasi hati surgawi akan berubah menjadi biru. Saya tahu cara mengendalikan pohon. Saya pasti bisa mengubah warnanya. Mu Yu dengan cepat menyodok rumput revitalisasi hati surgawi emas, ingin mengubahnya menjadi biru. Namun, tidak peduli seberapa keras Mu Yu berusaha, rumput revitalisasi hati surgawi yang disentuhnya tetaplah emas. Berengsek, mengapa saya tidak bisa mengubah warna? Mu Yu sedikit tertekan saat dia berhenti. Feng Hao Shen dengan ramah tersenyum dan berkata, jangan nakal. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikan kayu, Anda tidak dapat mengubah warna rumput revitalisasi hati surgawi. Karena saat ini kamu masih menjadi dirimu sendiri. Jika suatu saat Anda menyadari bahwa rumput revitalisasi hati surgawi yang Anda sentuh berwarna biru, maka Anda tersesat. Hilang, apakah karena aku terlahir dengan kepekaan arah yang buruk? Mu Yu sedikit malu. Dia tidak tahu arah. Sulit baginya menemukan cara yang tepat untuk pergi ke tempat asing. Feng Hao Shen menepuk kepala Mu Yu dan tersenyum. Yang saya maksud dengan kehilangan berbeda dengan pemahaman Anda tentang kehilangan. Rumput revitalisasi hati surgawi digunakan untuk mengingatkan orang-orang yang tersesat. Hal ini memungkinkan mereka untuk membedakan apakah mereka masih menjadi diri mereka sendiri. Orang cenderung tersesat dalam pilihannya sendiri. Untuk melayani orang-orang tertentu dan hal-hal tertentu, mereka menyamar dan mengubah diri mereka secara paksa. Pada akhirnya, mereka malah tidak mengenali diri mereka sendiri. Sepertinya mereka tersesat dan tidak dapat menemukan jalan pulang. Namun seringkali, ketika hati kembali, rumah akan ada di sana. Rumah sebenarnya hanya berjarak satu belokan dari mereka. Inilah asal-usul nama rumput revitalisasi hati surgawi dan juga arti keberadaannya. Tuan, saya tidak mengerti. Kamu akan mengerti di masa depan. Feng Hao Shen tersenyum lembut. Senyumannya selalu memberi Muyu rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Pikiran Muyu kembali ke dunia nyata. Tangkai rumput revitalisasi hati surgawi muncul di tangannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, rumput revitalisasi hati surgawi masih berwarna biru. Itu tidak bisa berubah menjadi emas seperti matahari. Dia tidak bisa mengendalikan warna rumput revitalisasi hati surgawi. Apakah aku tersesat? Muyu melihat rumput revitalisasi hati surgawi di tangannya. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh yang membuatnya merasa asing. Saat itu, di depan tuannya, dia yang nakal selalu ingin mengubah rumput revitalisasi hati surgawi menjadi biru. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyentuhnya, rumput revitalisasi hati surgawi tetap berwarna emas. Tapi sekarang, dia tidak perlu menyentuhnya. Dia hanya perlu menggunakan muling untuk mengubahnya dan rumput revitalisasi hati surgawi akan berubah menjadi biru. Kakak senior, apakah itu benar-benar kamu? Muyu memikirkan hadiah shadow killer untuk inter solstice. Tiga batang rumput revitalisasi hati surgawi membuatnya tiba-tiba memahami sesuatu. Apakah Cheng Yan yang mempercayakan titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan untuk datang ke sini? Cheng Yan tahu banyak tentang gurunya. Dia juga tahu tentang berbagai tanaman herbal yang ditanam tuannya. 890. Muyu menatap kosong pada rumput peremajaan hati surgawi di tangannya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Kakak senior, maafkan aku. Aku belum bisa pulang. Rumput peremajaan hati surgawi berubah menjadi asap dan debu dan menghilang. Dia tahu bagaimana menjadi dirinya sendiri. Muyu hanya bisa menjadi dirinya sendiri ketika kekuatan membunuh tidak lagi terikat padanya. Namun, jika Muyu tidak memiliki kekuatan membunuh, kekuatan sejatinya hanya akan berada di alam sintesis bentuk. Seorang penggarap realam sintesis bentuk tidak akan mampu bersaing dengan istana tiga tingkat. Dia memiliki bakat untuk berkultivasi, tetapi dia kekurangan waktu. Baru sekitar 10 tahun sejak dia melangkah ke dunia kultivasi pada usia 12 tahun. Sudah merupakan hal yang sangat menantang baginya untuk mencapai alam sintesis bentuk dalam 10 tahun, yang beberapa orang tidak dapat mencapainya sepanjang hidup mereka. Misalnya, Muyu telah bertemu Yi Feiying, yang berada di alam sintesis bentuk, dan Jin Xiyun, yang berada di alam kesengsaraan. Mereka semua berusia 30-an. Mereka telah berkultivasi lebih lama dari Muyu. Jika Muyu berkultivasi pada waktu yang sama dengan mereka, dia tidak perlu bergantung pada kekuatan membunuh untuk mengalahkan orang-orang ini. Namun, waktu tidak memungkinkan dia untuk mengandalkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan membunuh. Kakak senior, kamu juga tidak pulang, kan? Muyu memikirkan aura pedang yang bercampur dengan aura pembunuhan yang telah membunuh Jin Xiyun. Jika seseorang terjerat oleh kekuatan membunuh, mereka tidak lagi menjadi diri mereka sendiri. Rumput peremajaan hati surgawi tidak akan tampak kemasan. Cheng Yan ingin Muyu pulang. Namun, apakah Cheng Yan pulang sendiri? Muyu tidak mengerti. Kemudian, dia berbalik dan pergi, menuju aliran gunung. Ada sebuah gunung tinggi 50 km di utara aliran gunung tempat Muyu berada. Saat ini, seorang pemuda tampan sedang duduk di atas tebing di puncak gunung. Dia memiliki ciri-ciri yang halus dan berbudaya serta anggun. Itu adalah Cheng Yan. Cheng Yan menghela nafas sedikit. Ada botol giok kecil di sampingnya. Rumput peremajaan jantung surgawi ditanam di dalam botol batu giok. Rumput peremajaan jantung surgawi berwarna abu-abu dan tampak sedikit sakit-sakitan. Aku tahu di mana rumahnya. Angin bertiup melalui pakaiannya, membuatnya bergetar. Sosoknya terlihat sangat kesepian. Seolah-olah dia sedang menjaga sesuatu sendirian. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Aku tidak pernah meninggalkan rumah. Seekor elang salju sedang terbang di langit. Sangat nyaman dan bebas, tapi juga sangat sepi. Aku sudah menunggumu. Cheng Yan menatap rumput kebangkitan hati surgawi kelabu dengan linglung. Ekspresinya sedih. Tidak ada yang memahaminya. Dia berjalan sendiri, berjalan di jalannya sendiri, berjalan di jalan tuannya. Kami akan menunggumu pulang. Ujung jari Cheng Yan menyentuh daun rumput kebangkitan hati langit. Rumput kebangkitan skyhead yang tampak seperti akan layu tiba-tiba mekar dengan cahaya kemasan. Ibarat sinar matahari murni yang menyapu debu, membersihkan hati, dan menerangi jalan pulang. Ketika Muyu kembali, wajah Yao Wuji sangat pucat. Pakaiannya compang kemping dan mengeluarkan bau terbakar, tapi dia tidak terluka. Tuan Lu mengepalkan tangannya. Tinjunya mengeluarkan percikan listrik saat dia melihat ke arah Master Apotheker. Apa yang telah terjadi? Muyu melihat keadaan Yao Wuji yang menyedihkan dan buru-buru bertanya. Ketika Yao Wuji melihat Muyu, dia seolah-olah melihat penyelamatnya. Dia berkata dengan bingung dan jengkel, Senior, Tuan Lu sudah bertindak terlalu jauh. Tuan Lu, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan apapun padanya? Muyu melihat tanda petir biru di tangan Tuan Lu dan memahami sesuatu. Saya baru saja berlatih teknik susunan petir. Dunia tidak stabil sekarang. Saya harus bekerja keras. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak melarikan diri dan secara membabi buta menjelajahi teknik susunanku? Tanda di tangan Tuan Lu retak. Kamu jelas-jelas melakukan ini dengan sengaja. Yao Wuji tersengat listrik oleh petir. Dia dan Master Lu sama-sama berada di tahap pemutusan roh, tapi mereka jelas bukan lawan Master Lu. Namun, Muyu juga dapat melihat bahwa Tuan Lu tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Kalau tidak, dengan teknik susunan guru Lu, itu tidak akan sesederhana hanya pakaiannya yang terbakar. Jadi bagaimana jika aku melakukannya dengan sengaja? Jangan bilang kamu tidak melakukannya dengan sengaja saat menjebak Master Sekte kami. Tuan Lu tidak merasa bersalah sama sekali. Sebaliknya, tanda petir di tangannya berderak dan dia tidak menyembunyikan ancaman di wajahnya sama sekali. Muyu sangat tidak berdaya terhadap Tuan Lu. Namun, ketika Tuan Lu berada di Sekte Arai, dia menjaga Muyu. Muyu tidak bisa menyalahkannya, jadi dia berkata, Baiklah, kita semua adalah orang-orang yang berstatus. Jangan lakukan ini lain kali. Guru Lu berkata, kata-kata senior memang benar, tetapi seseorang harus berhati-hati saat berjalan di masa depan. Jangan tersambar petir karena hati nurani yang bersalah. Yao Wu Ji adalah seorang pria dengan kemampuan dan integritas moral. Sebagai pemimpin cabang danding Sekte, dia adalah seorang pria yang sopan dan dihormati oleh semua orang. Tapi barusan, dia disambar petir oleh Tuan Lu. Tidak peduli betapa rendah hati dan sopannya dia, dia masih gemetar karena marah karena Guru Lu. Yao Wu Ji menenangkan diri dan menekan amarah di hatinya terhadap Guru Lu. Ia berkata, Senior, aku adalah alkemis peringkat 6 dari Sekte Pilkauldron, Yao Wu Ji. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan kami. Meskipun Muyu terlihat sangat mudah setelah menggunakan teknik ilusi, Yao Wu Ji tahu bahwa di dunia kultifasi, ada banyak senior tua yang kuat yang hidup dalam pengasingan. Usia mereka tidak dapat ditentukan oleh penampilan mereka. Muyu bisa menggunakan kekuatan domain. Jenis kultifasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang anak muda. Tuan Lu mendengus, Yao Wu Ji telah mengungkapkan identitasnya sebagai alkemis peringkat 6 di depan Muyu. Jelas sekali dia ingin membuat dirinya terlihat penting. Bagaimanapun juga, seorang alkemis peringkat 6 memang sangat mulia di dunia kultifasi. Senior, saya adalah Master Arai dari Sekte Arai, Lu Dei. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan nyawa Master Sekte kami. Jika senior ingin mengatakan sesuatu, Lu Dei pasti akan membalas kebaikan besar seniornya. Master Lu tidak menyebutkan identitasnya sebagai Master Arai Siantian. Dia hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Muyu. Selain itu, dia juga menatap tajam ke arah Yao Wu Ji. Jelas, dia masih tidak bisa memaafkan Daois Yuan de atas semua yang telah dia lakukan. Muyu sangat tidak berdaya. Dia tahu karakter lurus guru Lu. Jika seseorang mengacau dia, dia pasti akan membalasnya. Saat itu, Zhou Jinglin dari Sekte Jimat memiliki akhir yang sangat buruk. Namun, Yao Wu Ji tetap harus menjadi orang yang mantap. Biasanya, dia memiliki penampilan yang halus dan sopan serta tidak akan marah. Kali ini, sepertinya dia telah terkena teknik arah petir milik Master Lu. Itu seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang tentara, tidak mampu menjelaskan dirinya dengan jelas. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah senior Muyu. Muyu tidak bisa berkata apa-apa tentang mereka. Bagaimana lukamu pulih? Muyu bertanya. Senior, kami baik-baik saja. Hanya saja kami tidak tahu kapan Master Sekte kami akan bangun. Tuan Lu menjawab dengan hormat. Meskipun Tuan Lu dan Muyu tidak mengetahui identitas asli Muyu, mereka dapat melihat bahwa wajah Muyu memiliki teknik susunan. Orang ini juga harus menjadi ahli susunan yang terampil. Dalam hati mereka, mereka semakin penasaran dengan identitas Muyu. Muyu menyembunyikan kekacauan Yin dan Yang di tubuhnya dengan sangat dalam. Dia tidak membiarkan kedua orang ini merasakan aura Yin dan Yang yang kacau. Sebenarnya, hal ini tidak diperlukan. Karena ketika aura pembunuh mengambil alih, Yin dan Yang yang kacau secara tidak sengaja akan ditekan oleh Muyu. Dia berjalan ke sisi Zuge Xiaosheng. Melihat aura Zuge Xiaosheng berangsur-angsur stabil, dia menghela nafas lega. Zuge Xiaosheng adalah orang terkuat di Arai Glipsek. Muyu harus bergantung pada Zuge Xiaosheng untuk banyak hal di masa depan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Zuge Xiaosheng mati. Namun, sekarang Zuge Xiaosheng menjadi sasaran orang-orang dari Istana Ketiga, akan sangat sulit baginya untuk berjalan di dunia kultivasi di masa depan. Untungnya, Arai Glipsek memiliki aula arai yang kuat dan batu mesin terbang arai. Arai yang kuat ini bahkan dapat memblokir dunia putih di luar. Oleh karena itu, selama Zuge Xiaosheng kembali ke Arai Glipsek, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Mata Mu Hao masih tidak meninggalkan Muyu. Dia selalu ingin melihat sesuatu dari Muyu. Namun, Muyu sengaja menghindari tatapannya. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Lu bertanya. Yao Wu Ji membuka mulutnya dan berkata, Senior, Yu Mon muncul di wilayah Sekte Pilkauldron kami. Ini adalah kelalaian kami. Senior, kenapa Anda tidak datang ke Pilkauldron Sek kami dan mendiskusikan masalah ini secara detail sehingga kami bisa menjadi Tuan Rumah? Tuan Lu mendengus, pergi ke Sekte Kuali Pilmu. Tunggu sampai kamu berkolusi dengan Yu Mon lagi untuk membunuh kami. Yao Wu Ji berkata dengan suara rendah, Tuan Lu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Paman bela diri saya pasti telah ditipu oleh Yu Mon. Kami pasti akan menyelidiki masalah ini. Menyelidiki. Bahkan Paman bela dirimu, yang berada di tahap kesengsaraan melintasi, ditipu oleh klan iblis Yu Meng. Siapa yang tahu jika semua orang di Sekolah Pilkauldron Anda telah ditipu oleh klan iblis Yu Meng. Anda ingin menipu kami semua dan kemudian menangkap kami semua sekaligus, bukan? Tuan Lu berkata terus terang. Yao Wu Ji berkata dengan serius, Tuan Lu, Sekte Kuali Pil kami selalu melakukan segala sesuatunya secara terbuka. Tolong jangan menuduh kami sembarangan. Huff, sembarangan menuduh kami. Pemimpin Sekte kami hampir mati di tangan Paman bela diri Anda yang terbuka dan jujur. Jika bukan karena wajah seniornya, saya pasti akan membunuhnya. Apakah Anda mempercayai saya? Tuan Lu memelototi Daois Yuande yang berbaring di samping Yao Wu Ji dengan tatapan mematikan. Yao Wu Ji menjaga Paman bela dirinya di belakangnya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti tidak akan bisa menandingi Tuan Lu dan Muceng Hong. Namun, ketika dia ingat bahwa ada senior misterius di sampingnya, dia merasa lebih percaya diri dan berkata, Tuan Lu, Sekte Kuali Pil kami pasti akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Namun, mohon jangan sombong. Baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Kita akan membicarakan masalah ini saat mereka bangun. Mu Yu juga sakit kepala. Salah satunya adalah adik laki-laki Deadwood Daddy, dan yang lainnya adalah senior Mu Yu. Tidak baik memihak salah satu dari mereka. Untungnya, dia masih memiliki gelar palsu, ahli senior. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka berdua tidak akan bertarung. Tuan Lu mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Tuan Lu selalu mempunyai pertanyaan di dalam hatinya. Karena ketika Mu Yu membawa mereka ke sini, seluruh aliran gunung sudah ditutupi dengan formasi pelindung. Secara alami, formasi tidak bisa disembunyikan dari matanya. Dia dapat melihat bahwa formasi ini sangat kuat. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Senior, apakah Anda juga seorang master formasi? Yah, Ya, Mu Yu mengangguk. Tuan Lu segera menatap Yao Uji dengan bangga dan berkata dengan arogan, Senior, sebagai master formasi, kami tidak pernah takut pada siapapun. Benarkan, jika Anda bertanya kepada saya, sekarang Yumon sedang merajalela, ini bukanlah era ahli pil. Semuanya tergantung pada kita, para master formasi. Ahli pil hanya bisa tunduk di depan Yumon, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Sebagai senior di antara kami para master formasi, bukankah begitu? Ketika Yao Uji mendengar kata-kata menghina guru Lu, dia sangat marah. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Mu Yu baru saja mengakui bahwa dia juga seorang master formasi, jika dia membantah sekarang, itu tidak sopan. Setelah dilirik oleh Tuan Lu, dia tidak berani bersuara. Dia takut orang ini akan menggunakan formasi petir lagi. Mu Yu memandang Tuan Lu dengan geli. Orang tua ini masih bersikap tidak masuk akal. Namun, dia tetap berkata, itu benar, tetapi ahli pil juga memiliki kelebihan. Mereka dapat menyembuhkan luka dan untuk sementara meningkatkan kekuatan dan kultifasi seorang kultifator. Mereka sangat diperlukan. Yao Wu Ji buru-buru menganggup dan berkata, senior benar. Dengan seseorang sekuat senior, kita tidak perlu khawatir tidak bisa mengalahkan Yumon. Penjilat, Tuan Lu berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Dia bahkan memiliki senyum bangga di wajahnya. Yao Wu Ji sedikit malu. Sebenarnya saya juga tahu cara membuat pil. Saya juga punya hubungan dengan sekte kuali pil. Kata Mu Yu setelah hening beberapa saat. Senyuman Tuan Lu membeku. Yao Wu Ji sangat senang dan segera berkata, saya tidak mengira senior itu akan memiliki hubungan dengan sekte kuali pil kami. Jika senior dapat memberkati sekte kuali pil kami dengan kehadiran Anda, itu pasti akan membawa terang bagi sekte kuali pil kami. Saat dia mengatakan ini, Yao Wu Ji secara tidak sengaja melirik ke arah guru lu. Tuan Lu langsung meledak marah. Namun, Tuan Lu tidak berani mengatakan apapun. Ini karena Mu Yu hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang Master Arai. Dia tidak mengatakan apapun tentang hubungannya dengan sekte arai. Namun, dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan sekte kuali pil. Hubungan ini berbeda. Senior bahkan bukan dari sekte kuali pilmu. Apa yang sangat kamu banggakan? Tuan Lu berkata dengan marah. Yao Wu Ji tersenyum lega. Memiliki koneksi berarti hubungan mereka lebih dekat dibandingkan pihak lain. Tuan Lu tidak akan berani menyerang kedua ahli pil itu secara terbuka. Tuan Lu melihat senyuman Yao Wu Ji dan sangat tidak puas. Dia kemudian bertanya dengan hati-hati, Senior, apakah Anda tahu pendiri sekte arai kami? Pendiri sekte arai adalah Master Arai terkenal di dunia budidaya. Reputasinya tidak lebih lemah dari para pemimpin delapan sekte. Namun, karena sekte arai tidak memiliki cukup bakat, maka tidak dapat dibandingkan dengan delapan sekte. Mu Yu berkata dengan santai, Iya, kami memiliki hubungan dekat. Tuan Lu sangat gembira. Dia memandang Yao Wu Ji dengan provokatif dan dengan sengaja berkata dengan lantang, Jadi Senior adalah teman baik pendiri kita. Saya tidak sopan. Ketika pendiri kami masih ada, dia sering menyebutkan bahwa dia mempunyai teman baik. Saya yakin dia sedang membicarakan Anda, Senior. Memiliki koneksi berarti dia berhutang budi pada seseorang. Ahli pil suka menggunakan pil untuk membeli bantuan. Bantuan bisa dikembalikan. Namun, memiliki hubungan dekat berarti mereka adalah teman baik. Ini tidak sesederhana bantuan. Adapun apakah pendiri sekte arai menyebut teman ini atau tidak, Tuan Lu tidak peduli. Yao Wu Ji juga menyadari hal ini, dan merasa bahwa dia telah kalah dalam pertempuran. Namun, Yao Wu Ji tidak menyerah. Dia bertanya dengan hormat, Senior juga merupakan teman baik salah satu tetua dari sekte Kuali Pil kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!